Gong Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kamu datang atau tidak? Tentu, Li Qing Shan tersenyum dan sampai ke tepi tebing. Dia melihat ke dalam jurang yang dalam dan gelap, dan penglihatannya segera tenggelam di laut dalam. Dia bertanya pada Gong Yuan, seberapa dalam jurang ini? Kita akan tahu begitu kita turun dan melihatnya. Jangan buang waktu. Gong Yuan melompat ke dalam jurang. Li Qing Shan mengangkat bahu dan mengikuti dari belakang. Jurang tersebut membentang dari timur ke barat, membentang ratusan mil. Itu tampak seperti mulut besar berwarna gelap yang menelan air laut yang tak ada habisnya. Sosok Li Qing Shan dan Gong Yuan seperti dua titik debu dibandingkan dengan mulut besar ini. Gong Yuan berenang sangat cepat di laut. Li Qing Shan baru saja melalui pertempuran besar dan memulihkan kurang dari setengah kekuatannya, jadi dia tidak bisa mengimbanginya. Dia melihat ekor ikan rampingnya menggambar bayangan biru yang indah di depannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan terasa halus dan dingin. Gong Yuan berbalik dan melepaskan diri dari tangan Li Qing Shan. Dia memelototinya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Pelan-pelan, kata Li Qing Shan. Lagi pula kita akan sampai ke dasar laut. Apa pentingnya kecepatan? Kata Gong Yuan. Apa gunanya kultifasi ganda kita? Jika kita tidak memiliki sedikit kemistri ini, apa gunanya? Baiklah, kamu ada benarnya. Gong Yuan berpikir sejenak dan masih melambat agar Li Qing Shan bisa mengikutinya. Keduanya tenggelam ke laut dalam secara berdampingan. Mereka menempuh perjalanan beberapa puluh kilometer, tetapi masih belum melihat dasarnya. Li Qing Shan merasakan tekanan pada dirinya semakin besar. Tekanan air yang luar biasa membuatnya merasa seperti sedang memikul beban yang berat, membuatnya sangat sulit untuk maju. Diam-diam dia terkejut. Tubuhku setara dengan Diamond Kings, namun aku masih bisa merasakan tekanan yang begitu besar. Jika saya adalah seorang kultifator, bahkan seorang kultifator hebat pun akan berjuang untuk mencapai dasar jurang yang dalam. Di sisi lain, Gong Yuan terus berenang dengan sangat mudah. Ini adalah keuntungan alami. Li Qing Shan tidak bisa tidak mengaguminya. Dan, jurang tersebut tampak sepi, namun sebenarnya tidak damai. Ada beberapa kali dia merasakan bahaya yang aneh, tetapi dia sepertinya mengenali Gong Yuan di sampingnya. Perasaan bahaya yang samar-samar tidak berubah menjadi serangan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, dia juga adalah penguasa wilayah laut ini. Jika tidak, melawan makhluk air berbahaya di lingkungan seperti itu pasti tidak mudah. Jika pertarungan terakhir bisa terjadi di sini, maka Gong Yuan tidak akan kesulitan menghadapi tiga raja pemakan api sendirian. Bahkan dengan tablet api ilahi, mereka tidak akan mampu mengeluarkan banyak kekuatan mereka. Setelah menyelam sekitar lima kilometer lagi, tepat ketika Li Qing Shan curiga bahwa jurang itu tidak berdasar, dia akhirnya melihat tanah yang sudah lama tidak dia lihat. Dia mendarat di tanah. Tekanan air yang sangat besar tidak lagi mampu ditanggung oleh tubuhnya sendiri. Dia harus mengedarkan metode penekanan laut penyuruh setiap saat untuk menekan air laut di sekitarnya. Kekuatan yang menyerupai air hitam juga meluas di sekitar Gong Yuan. Itu adalah kekuatan dari Ruinsen. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Li Qing Shan mempelajari sekeliling dan menemukan bahwa batu-batu di sekitarnya sebenarnya adalah batu spiritual. Ini adalah tambang batu spiritual yang sangat besar, dan semuanya adalah batu spiritual air yang langka dan murni. Air laut tampak seperti cairan spiritual setelah diwarnai oleh ki spiritual. Tidak heran jika naga sejati yang legendaris lebih suka beristirahat di sini. Dibandingkan dengan istana kristal yang megah, tempat ini sekarang merupakan tanah berharga untuk bercocok tanam. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak naga itu. Mungkin karena terlalu banyak waktu berlalu. Mari kita mulai. Desak Gong Yuan. Dia sudah bosan melihat pemandangan di sini sejak lama. Baiklah. Li Qing Shan berbalik dan mengulurkan tangannya secara horizontal dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Gong Yuan juga mengulurkan tangannya, tapi dia juga menghadap ke bawah dengan telapak tangannya. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia terlalu keras kepala. Apakah dia bahkan harus berebut detail seperti ini? Dia membalikkan tangannya dan meletakkan telapak tangannya di telapak tangannya. Cahaya biru-biru dan kekuatan gelap dari Ruins End segera menyatu. Kedua aura itu saling bertautan. Li Qing Shan berkata dalam hati, lakukan yang terbaik untuk menggerakkan semua air hingga akhir kehancuran. Jika Anda dapat meningkatkan kultifasi Anda satu tingkat sebelum pertempuran terakhir dan mencapai akhir kesengsaraan surgawi ketiga, peluang kemenangan Anda akan meningkat lagi. Tahukah kamu cara mempraktekkan semua air sampai akhir kehancuran? Oh benar, aku hampir lupa. Itu dia. Ekspresi Gong Yuan berubah. Dahulu kala, dia berlatih all water to Ruins End bersama adik perempuannya. Mereka terus-menerus menantang batas kemampuan mereka dan terjun jauh ke dalam hati. Saat itu, kepribadian mereka secara bertahap mulai dipengaruhi oleh Ruins End. Selain satu sama lain, mereka menjadi dingin terhadap orang lain. Hal ini berlanjut hingga suatu hari, ketika adik perempuannya meminta maaf kepadanya sambil menangis, mengatakan bahwa dia tidak dapat menahannya lagi. Meskipun dia merasa dihianati, dia tetap menerimanya, karena kepribadian adik perempuannya selalu lembut, tidak seperti dia yang dingin dan sombong. Namun, dia tidak pernah mengerti mengapa adik perempuannya akan jatuh cinta pada seorang pemakan api, bahkan sampai mengembangkan apa yang disebut kegilaan terhadap merfok. Li Qingshan bisa merasakan kesedihan yang mendalam di hati Gong Yuan. Dia berpikir, jadi dia tidak sedingin kelihatannya. Dia terlalu terpengaruh oleh Ruins End. Sungguh tidak mudah baginya untuk berkultivasi hingga level ini. Gong Yuan segera merasakan sedikit rasa kasihan di hatinya. Dia pada dasarnya bahkan lebih malu dan marah dibandingkan saat dia mencengkeram ekornya. Dia memaksa dirinya untuk tidak kehilangan kesabaran. Ini tidak adil. Apa yang tidak adil tentang hal itu? Semua air sampai akhir kehancuran adalah teknik rahasia rasku. Kamu seharusnya tidak mengetahuinya. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bersikap adil? Ajari aku metode kultivasimu, kata Yefutian. Aku sudah mengetahuinya. Kak, aku sedang membantumu berkultivasi saat ini, bukan kamu yang membantuku berkultivasi. Jika menurutmu itu tidak adil, lupakan saja. Lupakan, lalu lupakan. Yuan segera menarik tangannya kembali. Bahkan tanpamu, aku masih bisa berkultivasi. Jika kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan ini, maka kamu salah besar. Li Qingxian juga sangat marah. Dengan apa aku mengancammu? Kamu adalah monster setengah manusia, setengah ikan. Aku bahkan tidak bisa memanfaatkanmu, jadi apa yang bisa diancam? Kak kamu binatang kotor. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Gong Yuan pada dasarnya kesulitan mempercayai telinganya. Dia baru saja mendengar kata-kata kotor seperti itu. Aku berbicara kepadamu seperti itu. Bagaimana dengan itu? Jangan bertingkah seolah semua orang di dunia ini berhutang padamu. Huff, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang anda tahu? Gong Yuan sangat marah. Jika Li Qingxian tidak menyelamatkannya, dia akan menyerangnya. Kamu kakak ipar. Mungkin kamu juga lesbian. Gong Yuan tertegun sejenak. Dia jelas tidak mengerti arti dari kedua kata tersebut. Li Qingxian menjelaskan sedikit. Sebelum dia selesai berbicara, air laut di sekitarnya membeku menjadi es, menyegelnya di dalam. Es hitam pekat pecah di bawah tekanan air yang sangat besar. Dia merasa seperti akan terkoyak. Apa? Apakah aku mengatakannya dengan benar? Dasar kakak ipar. He he, sebenarnya siskon itu gak memalukan. Yang memalukan adalah anda justru gagal. Adikmu dibawa pergi oleh orang lain, dan oleh musuhmu. Kamu benar-benar gagal. Li Qingxian masih tidak bermoral. Berhenti. Mulut. Suara Gong Yuan sepertinya datang dari dasar jurang yang dalam. Faktanya, memang demikian. Saking dinginnya rasanya mampu membekukan air menjadi es. Faktanya, memang demikian. Rencana budidaya ganda mereka menemui jalan buntu sejak awal. Li Qingxian terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba tersenyum. Kak. Semua air sampai akhir kehancuran. Pertempuran besar akan segera terjadi. Gelombang air hitam keluar dari tangan Gong Yuan, bersiul ke arah Li Qingxian dengan keheningan yang dalam dan mematikan. Jas-jas now adalah pengobatan yang lembut, tapi sekarang telah menjadi serangan yang mematikan. Spirit Turtle menekan lautan, Li Qingxian berteriak, dan sosok penyuruh muncul, menekan air hitam. Dasar jurang yang diam entah sudah berapa tahun tiba-tiba melonjak hebat. Di bawah serangan kekuatan penuh Gong Yuan, air laut dalam radius 50 km tersedot. Li Qingxian benar-benar memahami kekuatan Ratu Merfok. Untungnya, metode penindasan laut penyuruhnya sangat efektif dalam menekan kekuatan ujung kehancuran, atau dia akan berada dalam bahaya kematian segera. Kultivasi ganda telah sepenuhnya berubah menjadi pertarungan sengit. Namun, meskipun serangan Gong Yuan sangat ganas, tidak ada metode sama sekali. Dia juga tidak menggunakan Heart of the Abyss. Itu lebih seperti dia melampiaskan amarahnya. Li Qingxian juga tidak menggambar taring harimau sepanjang waktu. Dia menghadapinya dengan tangan kosong. Satu jam kemudian, Gong Yuan menunjukkan sedikit kelelahan. Dia menatap Li Qingxian di dekatnya dengan kejam. Banyak bagian tubuh Li Qingxian yang baru saja direkonstruksi membeku dan mati. Ucatnya tertutup lapisan es. Yang membuatnya tampak agak menyedihkan. Namun, senyuman di wajahnya tetap sama. Dia bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Kamu memang terlihat lebih manusiawi sekarang. Gong Yuan sedikit terkejut. Apakah dia sengaja memprovokasiku? Membangkitkan emosi dalam diriku sehingga dia bisa menghilangkan pengaruh kekuatan Ruins End. Setelah dia menjadi Ratu Merfolk, di Crystal Palace, dia adalah yang kedua setelah dan di atas segalanya. Hanya nenek yang bisa mengucapkan beberapa patah kata padanya. Dua Raja Merfolk lainnya sangat sopan padanya, bukan karena mereka takut dengan kekuatannya, tapi karena mereka mengagumi pengorbanannya. Mereka semua tahu bahwa dia, yang mengolah, semua air sampai akhir kehancuran, memiliki roh jahat yang kuat, jadi mereka memahami sifat buruknya dan berusaha untuk tidak memprovokasi dia. Adapun anggota keluarga Duyung lainnya, tidak perlu dikatakan lagi. Mereka hanya bisa sujud dan memujanya. Belum pernah ada orang yang cukup berani untuk berbicara dengannya seperti yang dilakukan Li Qingshan, memperlihatkan bekas lukanya tanpa keraguan sama sekali. Namun, ekspresinya segera menjadi semakin dingin. Apakah kamu pikir aku akan memaafkan perkataanmu hanya karena kamu mengatakan itu? Hah, siapa yang butuh pengampunanmu? Sayang, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda pikir Anda harus bertanggung jawab atas Merfolk, jadi Anda mengasingkannya. Setelah itu, kamu mengira kamulah yang menyebabkan kematiannya. Bukankah begitu? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana jika itu kamu? Gong Yuan berubah menjadi seberkas cahaya biru dan langsung mendekati Li Qingshan. Tangan dinginnya mencekik lehernya. Jika itu aku, aku akan melindunginya. Anda bahkan tidak bisa melindungi keluarga Anda, namun Anda mengatakan ingin melindungi Merfolk. Bukankah itu menggelikan? Bahkan sekarang, Anda masih menolak mengakui bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Li Qingshan menatap Gong Yuan tanpa rasa takut. Dia merasakan tangan yang mencekik lehernya perlahan mengendur. Gong Yuan berkata dengan linglung, Apakah saya salah? Kamu salah besar. Apakah dia mengatakan itu padamu? Gong Yuan bertanya pada Rusin. Jika tidak, Li Qingshan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk mengucapkan kata-kata itu padanya. Tidak, ini pendapatku. Orang itu terlalu canggung. Jika itu aku, aku pasti akan memarahimu. Aku bahkan mungkin akan memukulmu untuk melampiaskan amarahku. Jika dunia dipenuhi orang-orang sepertimu, segalanya akan menjadi sederhana. Namun, jika kamu ingin menghajarku, kamu masih belum memiliki kekuatan. Gong Yuan berkata dengan sedikit meremehkan. Jangan buang waktu lagi. Cepatlah mulai berkultivasi. Badai tidak menunggu siapapun. Li Qingshan tiba-tiba berkata kepadanya dengan keseriusan yang tiada taraf. Sebenarnya, jangan terlalu berkecil hati. Sekalipun tubuh bagian bawahmu adalah ikan, tubuh bagian atasmu masih bisa digunakan. 912. Setelah pertukaran yang jujur, mereka akhirnya memulai budi daya ganda. Kemarahan yang tersisa di wajah Gong Yuan belum hilang saat dia menatap Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum. Jika saya ingin mengatakan sesuatu, saya harus mengatakannya. Ini juga merupakan upaya untuk kultivasi kita, bukan? Kamu benar-benar bajingan. Gong Yuan menggertakkan giginya. Dia jelas memiliki kultivasi yang begitu kuat, namun dia tidak memiliki pengaruh yang sesuai. Jalang. Li Qingshan tidak menahan diri sama sekali. Dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Anda. Baiklah, baiklah. Kultivasi adalah prioritas utama. Badai tidak menunggu siapapun. Li Qingshan meraih kaki Gong Yuan. Gong Yuan menarik napas dalam-dalam. Biasanya, dia setenang air. Sangat jarang dia marah sampai pada titik di mana dia perlu menenangkan diri. Dia mengeluarkan Heart of the Abyss dan sedikit ragu sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini karena dia perlu berkultivasi ganda dengan Li Qingshan, jadi mereka perlu mempertahankan kontak fisik dalam jumlah tertentu. Dia tidak suka dipeluk, jadi wajar jika telapak tangan mereka bertemu. Arus bawah yang melonjak berangsur-angsur meredah. Saat dia memberi kekuatan pada Heart of the Abyss, kekuatan mematikan dan berat sekali lagi terpancar dari Ruins End. Di jurang yang dalam, tampaknya sangat kuat. Kemarahan, kesedihan, dan bahkan nostalgia. Semua emosinya yang lain terdiam. Emosinya menghilang. Namun, manusia bukanlah tumbuhan. Mereka tidak mungkin tanpa emosi. Bahkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa Little End mempertahankan kebencian yang mendalam terhadap agama Buddha. Perasaan, tanpa emosi, bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh makhluk biasa. Rumah, kedamaian, dan tidur abadi yang dicari oleh penyuruh tidak berbeda dengan kematian di mata orang biasa. Di dunia Ruins End, mereka bisa menikmati kehidupan abadi siang dan malam. Itu jauh lebih mengerikan daripada melahap satu sama lain di alam hantu lapar atau terus-menerus membantai satu sama lain di alam asura. Gong Yuan mengalami teror yang luar biasa ini. Rasa dingin mencengkeram jiwanya dengan kuat seolah ingin menghilangkan sisa kehangatan terakhir. Percayalah kepadaku, suara Li Qingshan terdengar di dalam hatinya. Gong Yuan mengerutkan kening dan mendesah pelan. Dia terus mengaktifkan Heart of the Abyss dan mengirimkan pikirannya ke ultimate. Namun, dia merasakan sedikit kenyamanan dalam kengerian yang luar biasa dan sedikit kehangatan dalam keheningan yang dingin. Li Qingshan merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi kura-kura roh, membawa Gong Yuan di punggungnya saat mereka menjelajahi dunia ultimate. Waktu berangsur-angsur berlalu, badai besar perlahan mulai terbentuk di atas laut selatan. Melihat ke bawah dari langit, awan berputar, membentuk pusaran air besar yang menutupi lautan ribuan mil. Itu bergerak ke arah utara, dan itu menjadi semakin besar. Ji Chang Feng memegang bendera Fei Lian di tangannya dan berdiri di langit, mengerutkan kening saat dia melihatnya. Badai menghubungkan langit dan laut, menarik helayan angin kencang dari langit dan menggabungkannya dengan angin kencang, membuatnya semakin ganas. Hujan deras mengguyur. Laut menderu dan bergejolak, dan gelombang besar membumbung ke langit. Sebelum jatuh, ia ditutupi oleh gelombang yang lebih besar. Laut menjadi panggung bagi gunung untuk menari. Gemuru guntur terjalin di antara awan gelap, terus-menerus menerangi permukaan laut. Tidak peduli berapa kali aku melihat pemandangan yang begitu indah, aku merasa tidak berarti. Mungkin hanya dengan menjadi makhluk abadi aku bisa benar-benar meremehkan segalanya. Ji Chang Feng menghela nafas panjang dan menatap ke langit dengan sedikit antisipasi. Setelah aku membalas dendam, aku akan menjelajahi dunia dan mencari jalan menuju keabadian. Badai itu seperti kunpeng dalam mitos dengan lebar sayap ribuan mil. Ia terbang dari selatan ke utara, menuju sembilan provinsi. Di bawah laut, arus laut bagaikan naga besar yang bergerak bola balik. Bahkan jurang laut dalam pun bisa merasakan sedikit kegelisahan. Dalam bola hitam pekat yang dibangun oleh kekuatan ultimate, Li Qingshan dan Gong Yuan berpelukan erat, tidur dengan leher saling bertautan. Mereka sepertinya akhirnya berhenti membenci dan membenci satu sama lain dan menjadi teman dekat, bahkan sepasang kekasih. Namun, kenyataannya, mereka sama sekali tidak merasakan perubahan apapun pada postur tubuh mereka. Mereka hanya secara naluriah saling menghangatkan, merasakan hal-hal penting yang kurang dari satu sama lain. Proses ini tidak dipaksakan atau tidak menyenangkan sama sekali. Sebaliknya, tempat itu sangat nyaman dan damai. Untuk pertama kalinya, Gong Yuan tidak merasa bahwa proses mengolah semua air sampai akhir kehancuran begitu menyakitkan dan sulit. Roh jahat yang mengganggunya selama bertahun-tahun perlahan-lahan menghilang. Li Qingshan juga merasa seperti telah kembali ke rumah impiannya. Dia tidak perlu lagi menghindari bencana dengan hati-hati. Tidak ada lagi bahaya atau kesulitan. Tak satupun dari mereka pernah mengalami kultivasi ganda dengan seseorang sebelumnya. Keharmonisan pikiran mereka yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan materi apapun. Mereka pada dasarnya mabuk olehnya, tidak mau berpisah. Namun, hati Li Qingshan bukan hanya hati penyuruh. Itu tidak sedalam milik Gong Yuan. Ketika arus bawah melonjak, lautan kesadarannya tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia membuka matanya. Gong Yuan membuka matanya pada saat bersamaan. Dia agak tidak senang, menyalakannya karena mengganggu mimpi indah ini. Dia merasakan postur tubuh masing-masing, dan sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Pada saat itu, Li Qingshan pada dasarnya merasa orang yang ada di pelukannya bukanlah ratu merfok yang dingin dan sombong, melainkan istri pengantin barunya. Dia merasakan perjuangannya untuk melepaskan diri, jadi dia memeluknya lebih erat. Dipisahkan oleh sutra putri duyung yang tipis dan halus, dia melihat kulitnya yang putih, dadanya yang lembut, dan pinggangnya yang ramping. Dia mempesona dan mempesona. Saat ini, dia tidak lagi bersikap dingin dan tegas seperti biasanya. Dia menyerah ketika dia tidak bisa membebaskan diri. Lagipula ini bukan pertama kalinya dia dipeluk olehnya, jadi dia membiarkannya saja. Namun segera, dia mengerti apa artinya mendorong keberuntungan seseorang. Li Qingshan menatap wajah cantik yang hanya beberapa inci darinya. Dahinya yang halus, matanya yang dalam, hidungnya yang angkuh, dan bibir tipis di bawahnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia mengerucutkan bibirnya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Gong Yuan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia bisa saja mengelak, dia seharusnya mengelak, tapi pada saat itu, matanya memancarkan kekuatan yang membuatnya tenang. Dia tertegun sejenak, dan ketika dia sadar kembali, dia telah dicium dengan paksa. Aku akan membunuhnya, ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benaknya. Kelima jarinya telah memunci lehernya dari belakang, tapi dia tidak bisa memunculkan niat membunuh apapun di dalam hatinya. Mereka masih dalam kondisi budidaya ganda. Li Qingshan awalnya berniat mengolok-olok. Dia mengira dia akan berjuang dan melawan, tapi itu berjalan lancar. Bahkan dia sendiri sangat terkejut. Dia bukan orang biasa, jadi tidak mungkin dia bereaksi tepat waktu. Dia berinisiatif untuk memeluk lehernya, yang sepertinya semakin membuktikan hal ini. Mungkinkah dalam waktu sesingkat itu, dia telah ditaklukkan oleh pesona kuat yang aku pancarkan. Huh, aku benar-benar pria yang luar biasa. Sebelum Gong Yuan sempat mengeluarkan cukup banyak niat membunuh untuk secara paksa menghentikan kondisi kultivasi ganda ini, dia merasa bahwa Gong Yuan sedang mencoba membuka gigi putih mutiaranya. Dia menjadi gila karena emosi yang rumit. Dia segera menenangkan diri dan berkata dalam hati. Li Qingshan, tahukah kamu apa arti ciuman ini bagi Putri Duyung? Apa? Li Qingshan entah kenapa merasakan sedikit kegelisahan. Jika dia meraung keras dan ingin memukul atau membunuhnya, dia akan merasa sedikit lebih nyaman. Sumpah. Sumpah apa, kegelisahan di hati Li Qingshan menjadi semakin kuat. Untuk tetap bersama dan tidak pernah terpisah. Li Qingshan sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Dalam novel-novel yang dibacanya di kehidupan sebelumnya, seringkali terdapat plot seperti itu. Jika wajah, kaki, dan bak mandi seorang wanita cantik terlihat, dia tidak akan menikah dengan orang lain. Dia awalnya mengira itu semua dibuat oleh otaku, tapi dia tidak menyangka hal sebaik itu benar-benar ada di dunia ini. Apakah Anda bersedia? Gong Yuan bertanya lagi dalam hatinya. Aku, Li Qingshan hendak menyetujuinya, tetapi ketika dia melihat matanya yang dalam dan tenang, hatinya tiba-tiba bergetar. Jika aku setuju, apa yang akan terjadi? Kamu harus tinggal di Laut Cina Selatan bersamaku selamanya. Kamu tidak boleh dekat dengan wanita lain, kalau tidak aku akan membunuh mereka, dan kamu. Tekad seperti es melintas di mata Gong Yuan. Putri Duyung terkenal karena tergila-gila, tapi itu bukan tanpa konsekuensi. Itu adalah kesetiaan mutlak, dan pengkhianatan tidak ditoleransi. Kalau tidak, akibatnya adalah kematian. Banyak kasus tragis serupa terjadi di Laut Cina Selatan. Kisah yang paling banyak beredar tentang Putri Duyung adalah, Putri Duyung cantik menyelamatkan seorang nelayan yang mengalami kapal karam, dan jatuh cinta padanya. Keduanya ditakdirkan untuk jatuh cinta. Nelayan tersebut mengatakan bahwa dia ingin kembali untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia aman, tetapi pada akhirnya dia tidak kembali. Putri Duyung jatuh cinta pada bulan, memikirkannya siang dan malam. Pada akhirnya, dia mengubah sepasang kakinya dan datang ke darat untuk mencari nelayan. Namun, dia mengetahui bahwa dia sudah menikah, jadi dia memakan nelayan itu dan kembali ke Laut dengan kepalanya. Apa yang disebut kegilaan pada awalnya memiliki banyak warna yang ekstrim, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Li Qingshan segera mengangkat kedua tangannya dan tertawa. Tadi, pikiranku tidak terlalu jernih. Tadi, kamu terlalu cantik dan terlalu menawan, jadi aku bingung sejenak. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, haha. 913. Yang mulia, saya pikir kebiasaan kaum merfok ini sudah terlalu ketinggalan zaman. Bagaimana mungkin sesuatu yang penting seperti pernikahan bisa diputuskan oleh sesuatu yang sepele seperti ini? Anda tahu, saya selalu sangat menghormati Anda, Li Qingshan menyatakan kepada Gong Yuan dengan sangat serius. Hargai saya, suara Gong Yuan segera naik satu oktav. Selain para pemakan api terkutuk itu, dia belum pernah bertemu orang yang begitu tidak menghormatinya seumur hidupnya. Faktanya, bisa dikatakan bahwa bahkan para pemakan api pun menghormatinya, Ratu Merfok, meskipun itu hanya rasa hormat terhadap musuh-musuhnya. Iya, pada dasarnya, Li Qingshan juga menganggap apa yang dia katakan agak dipaksakan, jadi dia mengulurkan dua jari. Mau tidak mau kau mengakui kalau aku sudah menyelamatkanmu dua kali. Setidaknya, kita masih berteman karena ini, kan? Ucapnya tulus sambil menekankan kata, teman. Hei hei, jadi ada kata-kata kamu juga takut. Senyuman mengejek muncul di sudut bibir Gong Yuan. Dia sudah terbiasa dengan sikapnya yang tak kenal takut dan tak terkendali, jadi ini merupakan hal baru baginya, yang juga membuatnya sedikit terkejut dan marah. Takut, apa yang harus saya takuti? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, dia sedikit menyesalinya, dia seharusnya tidak terlalu memprovokasi dia. Dia cantik dan mempesona, dan identitasnya yang mulia serta kepribadiannya yang dingin sangat pandai membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkannya, tetapi pria itu seharusnya tidak melakukannya. Jika kamu tidak takut, mengapa kamu mundur? Apa? Kamu adalah raja orang liar yang perkasa, namun kamu takut untuk mengakui perbuatanmu. Gong Yuan mendekat dan merasa senang. Jika kamu menyesal, berlututlah dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Aha, dalam mimpimu, Li Qingshan tidak akan pernah berlutut pada siapapun. Sebaliknya, hal itu malah membangkitkan kekasarannya. Jadi bagaimana kalau aku mengakuinya? Kamu adalah ratu merfok yang perkasa. Apa kamu tidak malu menikah dengan manusia sepertiku? Dia tahu bahwa Gong Yuan sebenarnya tidak tertarik padanya. Siapa yang tahu seberapa jauh dia dari, tergila-gila. Jangankan fakta bahwa kebiasaan ini hanyalah cerita dari sisinya saja, bahkan jika itu benar-benar ada, apakah dia benar-benar akan mengabdikan dirinya pada pria yang dia benci hanya karena kebiasaan dengan kepribadiannya? Itu tidak mungkin. Dia jelas menggunakan kesempatan ini untuk memerasnya. Setelah melihat hal ini, dia segera mendapatkan kembali sikapnya yang tidak terkendali. Aku berani menikah denganmu. Apakah kamu berani menikahinya? Gong Yuan menatapnya dengan dingin. Sebaliknya, hal ini membuatnya semakin yakin akan deduksinya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, tidak ada yang saya, Li Qingshan, tidak berani lakukan. Ingat apa yang kamu katakan? Persis seperti yang aku katakan. Pada titik ini, keduanya saling melotot tajam, seolah-olah mereka tidak sedang membicarakan pernikahan. Sebaliknya, dia ingin binasa bersama musuhnya. Setelah sekian lama, Gong Yuan menarik nafas dalam-dalam. Dia menutup matanya dan terus menggunakan All Water to Ruinsen untuk menerobos kemacetan. Li Qingshan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, saya cukup berani untuk tidak terintimidasi olehnya. Jika itu sepuluh tahun yang lalu, saya mungkin memimpikannya hal yang begitu bagus. Sebenarnya, setelah kultivasi ganda ini, kesannya terhadap Gong Yuan telah berubah drastis. Dia tidak sedingin dan sombong seperti yang terlihat di permukaan. Dia juga memiliki rasa sakit dan kelemahan yang tak terlukiskan, yang membuatnya merasa kasihan padanya. Terlepas dari lelucon jahat dalam ciuman itu, dia tidak sepenuhnya bergeming. Ini mungkin cinta pada pandangan pertama bagi para kultivator. Tingkat penanaman ganda yang begitu dalam mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pikiran kedua belah pihak. Itu bahkan lebih tak terlupakan daripada ciuman atau bahkan ciuman sungguhan. Biarpun itu adalah dua pria, jika mereka bisa berkultivasi ganda seperti ini, mereka akan menjadi teman dekat dan memperlakukan kecantikan sebagai kotoran. Jika bukan karena perbedaan besar antara mereka dan harga diri mereka yang kuat, menjadi mitra budidaya ganda sebenarnya adalah hal yang wajar. Kalau tidak, dengan harga diri Gong Yuan, dia pasti akan melakukan segala daya untuk menebus dirinya sendiri setelah dicium dengan paksa. Dia tidak akan mengancamnya dengan hal seperti ini. Dia bahkan tidak menunjukkan kebencian apapun. Li Qingxian juga secara diam-diam mempraktikan metode penindasan laut dari penyuruh, yang bersinar dengan cahaya yang tenang dan jernih. Cahaya itu melewati kekuatan hitam pekat dari Ruinsen dan menyinari Gong Yuan. Gong Yuan membuka matanya sedikit dan meliriknya sebelum menutupnya lagi. Kekuatan Ruinsen ditarik dan dipadatkan, dengan cepat diserap olehnya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan riak hitam. Beberapa saat kemudian, air hitam itu menyebar, menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, yang menjadi hitam pekat dan dalam, seperti jantung jurang. Bukan saja auranya tidak bertambah kuat, tapi malah menjadi lebih dalam dan menarik diri. Gelombang energi spiritual air berkumpul ke arahnya. Selamat. Li Qingxian tahu bahwa dia akhirnya berhasil menembus ranah jiwa baru lahir pertengahan dan mencapai ranah jiwa baru lahir-akhir. Jika dia terus seperti ini, mencapai puncaknya hanya masalah waktu. Bahkan ada peluang baginya untuk naik. Tiba-tiba, telinganya meninggi. Samar-samar dia bisa mendengar deru angin dan deru guntur dari permukaan laut yang jauh. Arus bawah menjadi semakin bergejolak. Badai saat ini sedang lewat. Gong Yuan menghentikan metode kultivasinya, dan warna matanya kembali menjadi biru tua. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, sudah waktunya. Itu benar. Hari ini adalah hari di mana kita menghancurkan gunung Fire Melt. Li Qingxian tersenyum. Kultivasi ganda selama periode ini telah memberinya banyak manfaat. Tubuh dan pikirannya telah pulih sepenuhnya. Bahkan, taring harimau, di pinggangnya telah menyerap cukup banyak darah. Jangan lupa apa yang kamu katakan, kata Gong Yuan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Aku akan menunggu hari itu. Li Qingxian sudah yakin bahwa dia mencoba menakutinya, jadi dia tidak peduli sama sekali. Perhatiannya telah teralihkan oleh pertempuran yang akan datang. Dia sangat ingin mencobanya. Ayo pergi. Di tebing belakang istana kristal, ketiga Raja Merfok sedang menunggu, mendiskusikan apakah mereka harus turun atau tidak. Mereka takut Gong Yuan akan melewatkan waktu untuk berangkat, tetapi mereka dihentikan oleh Nenek. Kultivasi Yuaner lebih penting. Badai kali ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam satu abad. Sekali kita melewatkannya, siapa yang tahu kapan kita harus menunggu badai berikutnya. Penundaan yang tidak semestinya akan menimbulkan masalah. Raja Merfok yang tampak seperti pria parubaya berkata dengan sedikit khawatir. Ini bukan hanya kesempatan bagi Likingshan untuk meruntuhkan gunung Fire Melt, tapi ini juga merupakan kesempatan yang diturunkan dari surga bagi para Merfok. Bukan hanya badai yang terjadi. Ada dua bala bantuan yang kuat dalam diri Raja Liar dan Raja Angin Gail, dan biarawati ilahi dari Laut Selatan telah setuju untuk membantu mereka juga. Jika mereka menunggu satu abad lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi lagi pada situasi ini. Nenek juga mengerutkan kening. Dia bersandar pada tongkatnya dan menatap ke dalam jurang. Tiba-tiba, dia gusar. Mereka di sini. Di jurang laut, arus melonjak ke atas. Likingshan dan Gongyuan tiba berdampingan. Meski menjaga jarak agak jauh, aura mereka terhubung, jadi mereka bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, mereka bergegas turun dari tebing dan tidak berhenti, terbang langsung menuju permukaan laut. Suara Gongyuan terdengar di seluruh wilayah laut. Hancurkan gunung Fire Melt dan hancurkan para pemakan api hari ini. Di Istana Kristal, ribuan orang Merfok berseru bersama, hancurkan gunung api meleleh dan hancurkan para pemakan api. Ketiga Raja Merfok saling melirik. Mereka semua bersemangat, mengikuti di belakangnya. Beberapa ribu prajurit Merfok yang telah menunggu cukup lama bergegas keluar dari Istana Kristal dan membentuk formasi pertempuran, mengikuti Raja Mereka ke Medan Perang. Di sebuah menara persegi, Biarawati Suci dari Laut Selatan berkata dengan tegas, satu kehendak, karena kamu bersikeras untuk pergi, aku tidak bisa menghentikanmu. Namun, jangan menyimpang terlalu jauh dariku, oke? Ya Tuan, N kecil menyerah untuk bertarung. Dia berencana hanya menggunakan nyanyian Devanaga untuk mempertahankan benteng. 914. Li Qingshan keluar dari permukaan laut sendirian. Sebuah lukisan yang sangat megah terbentang di hadapannya. Lautan sangat marah. Ombaknya melonjak dan gunung-gunung menumpuk. Langit sangat marah, hujan turun deras, dan guntur menderu-deru. Dia merasa nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia mengepakkan sayap anginnya dan terjun ke dalam badai. Ji Chang Feng mengendarai angin puyuh dan terbang melewati badai. Jubah hijau dan rambut putihnya berkibar tertiup angin. Dari waktu ke waktu, dia akan mengibarkan bendera Vailian, dan hembusan angin akan bertiup. Meskipun dia dikenal sebagai Raja Angin Gale, dia tidak berarti dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan badai. Namun, dia sangat memahami kebiasaan angin. Selama beberapa hari terakhir, dia mengikuti dan mengamati pembentukan dan perluasan badai. Setiap hembusan angin yang dia kirimkan akan mencapai titik kritis, mengubah arah badai dengan cerdik. Meskipun perbedaannya hanya 1 mm, jaraknya sebenarnya 1.000 km padahal jaraknya 5.000 km. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang di tengah badai. Badai bersiul gagal mempengaruhi kecepatannya. Sebaliknya, itu membuatnya semakin cepat, tiba dihadapannya dalam sekejap mata. Dia di sini. Ji Chang Feng memandang Li Qing Shan dengan sangat terkejut. Awalnya, dia mengira Li Qing Shan hanya bercanda ketika dia mengatakan dia bisa membantunya. Namun, kendali Li Qing Shan terhadap angin jauh melebihi ekspektasinya. Dia di sini. Li Qing Shan mengangguk. Dengan bimbingan dari Ji Chang Feng, Li Qing Shan memahami bagaimana mempengaruhi badai. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan angin, yang bersiul di udara sejauh lebih dari 5 km. Itu tidak lebih lemah dari hembusan angin Ji Chang Feng dari bendera Feilian. Sebaliknya, itu memberinya kendali lebih besar terhadap angin seperti lengannya sendiri. Daemon tidak mengetahui banyak teknik seperti manusia, tetapi mereka memiliki keunggulan bawaan dalam menguasai kemampuan bawaan mereka. Penguasaan angin oleh Iblis Harimau. Setan Harimau saat ini berada di lapisan kelima, jadi ia bahkan lebih kuat daripada penyuruh. Bagus. Ji Chang Feng tidak bisa tidak memuji. Awalnya, dia merasa agak sulit mengendalikan arah badai, tapi dia bersedia membayar berapapun harganya untuk membalas dendam. Sekarang dia memiliki sekutu yang kuat, dia sangat percaya diri. Ji Chang Feng memberikan panduan yang lebih rincin kepada Li Qing Shan. Hembusan angin tadi seharusnya berbelok lagi 500 kaki ke Tenggara dan memotong seiring dengan perputaran badai. Bagaimanapun, Ji Chang Feng telah tinggal di Laut Selatan selama seribu tahun. Cara badai bekerja. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang sifat angin, dan dia juga memiliki pandangannya sendiri tentang hal itu. Dengan pengajaran langsung dari Raja Angin Gail, Li Qing Shan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang angin. Angin tidak berbentuk dan tidak berjejak. Itu sangat luas dan perkasa. Ia beroperasi sepanjang waktu, dan sifatnya sangat berbeda dengan air dan api. Master api bangkit, master angin bersirkulasi. Setelah menembus lapisan kelima dari Demon Harimau, dia tidak pernah punya waktu untuk menstabilkan budidayanya. Kini, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap dan belajar dengan cepat, terus-menerus menyesuaikan kepakan sayap angin. Dia merasa seolah-olah telah berubah menjadi angin, menari bebas antara langit dan bumi, tak terkendali dan tak terkendali. Begitu angin kehilangan kebebasannya, hanya kematian yang menantinya. Kurangnya Daemon Ki selalu menjadi kelemahan terbesarnya. Pada awalnya, dia harus beristirahat sebentar setelah menggunakan nafas setan harimau, tetapi lambat laun, dia belajar cara menggunakan badai. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya dalam-dalam, dan angin kencang bertiup masuk sebelum bertiup kencang lagi. Dia mengulanginya tanpa henti. Nafas iblis harimau tidak lagi tampak setajam sebelumnya. Sebaliknya, ia bergerak semakin bebas, seperti ular yang merayap menembus badai. Ji Chang Feng secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Li Qing Shan. Ia berpikir, prospek masa depan anak ini sungguh tidak terbatas. Tidak heran dia menjadi terkenal dalam waktu singkat di selatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Naga petir menghantam lautan, menyebar menjadi sambaran petir yang merayap. Cahaya biru beriak di bawah permukaan laut yang begelombang. Gong Yuan memimpin merfok mengikuti arus laut yang begelombang, maju bersama badai. Itu membuat badai tampak lebih dahsyat. Badai itu melaju ke arah utara seolah-olah bisa melahap dunia. Ye Duan Hai berdiri dengan tangan di belakang punggung antara laut dan langit. Angin laut mengangkat jubahnya, dan lautan di bawahnya mulai begelombang. Sederet awan gelap naik dari permukaan laut, dengan cepat menumpuk menjadi gunung dan menyapu seperti selimut. Secercah cahaya kabut melayang. Yu Wu Feng berkata, Tuan, kamu harus kembali ke pavilion pedang. Ye Duan Hai berkata tanpa menoleh ke belakang. Pertempuran ini sangat berbahaya. Bahkan sebagai seorang kultifator pedang yang hebat, dia bisa merasakan bahayanya. Wu Feng bersedia berperang dengan Tuan. Yu Wu Feng jarang melanggar perintah Tuan-nya. Kalau begitu ayo, Ye Duan Hai langsung melanjutkan pengejaran. Jalur seorang kultifator pedang secara alami memiliki kegigihan dan kebanggaan tersendiri. Di tengah badai, Li Qing Shan menggenggam tangannya ke arah Ye Duan Hai dari jauh. Dia berbalik dan berseru, En kecil. En kecil segera mengerti. Dia mengeluarkan gulir sumpah darah dan dengan lembut mengusap blutsado pertama dengan jari telunjuknya. Blutsado dengan cepat menghilang. Yu Wu Feng merasakan hatinya menjadi tenang, menghilangkan kekangan yang tak terlihat. Hatinya dipenuhi dengan segudang emosi sebelum dia mengambil keputusan. Dia melihat pintu gerbang menuju kesengsaraan surgawi ketiga. Sebelum mereka ditelan badai, guru dan muridnya bergegas ke langit dengan pedang mereka, tiba di atas awan. Sejauh mata memandang, badai tersebut belum sepenuhnya melintasi permukaan lautan. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Kekuatan dunia sungguh luar biasa. Badai selalu terjadi sekali dalam satu abad, namun di bawah dorongan Ji Chang Feng dan Li Qing Shan, badai itu semakin kuat dan kuat, langsung menuju ke sembilan provinsi. Di tepi laut selatan, pepohonan yang menjulang tinggi tiba-tiba mulai bergetar. Angin kencang bersiul, menjadi semakin ganas. Matahari di langit berangsur-angsur di telan awan gelap. Lingkungan sekitar menjadi suram, dipenuhi deru angin. Bahkan Guntur pun seakan kehilangan suaranya. Ia hanya bisa berkedip berulang kali untuk membuktikan keberadaannya. Saat badai mencapai pantai, ribuan pohon hancur, hancur, dan tumbang. Li Qing Shan melepaskan cahaya mendalam yang menerangi semua dan menatap gunung api meleleh yang jaraknya 500 km. Apakah kamu siap? Di gunung Fire Milk, ketiga raja pemakan api mengabaikan semua pemakan api. Setiap pemakan api mengenakan pita merah menyala di kepala mereka. Ini adalah etika para pemakan api dalam berkabung atas orang yang mereka cintai. Wabah tersebut telah membunuh lebih dari 60% pemakan api. Semakin lemah anak-anak dan orang lanjut usia, semakin sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Api amarah berkobar di mata setiap pelahap api. Rambut mereka yang berapi api melonjak, seperti obor. Pita yang terbuat dari kain api menjadi merah terang karena nyala api, seperti darah. Para merfok akan datang. Zhu Yan duduk di atas batu berwarna merah menyala dan hanya mengatakan itu dengan kepala menunduk. Yang ditanggapinya adalah ribuan auman dahsyat, seperti ribuan gunung berapi yang meletus. Tidak diperlukan motivasi atau dorongan apapun. Kemarahan dan kebencian adalah bahan bakar terbaik, membuat hati setiap pemakan api membara begitu panas hingga hampir meleleh. Zhu Yan mengusap keningnya. Di sela-sela jari-jarinya, matanya bersinar seperti api. Yang dia lihat hanyalah awan gelap yang melompati ufuk selatan, menyapu segala sesuatu di sepanjang jalan semudah mungkin, menghilangkan bayang-bayang perang. Zhu Fan meraung marah dan melompat ke Cakrawala. Dia mengarahkan tablet api surga ke bintang-bintang yang berkelap-kelip di kejauhan. Ribuan bunga api membubung ke langit, menerangi ribuan bintang merah. Bintang-bintang menjadi lebih cemerlang. Zhu Zai menepuk bahu Zhu Yan dan terbang turun dari gunung Fire Melt. Dia berlutut dengan satu kaki dan menikam tablet api bumi ke tanah. Gemuruh, tanah mulai bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap gunung berapi di 400 km gunung Fire Melt mulai meletus. Tanah retak dan magma mengalir. Bahkan banyak gunung berapi baru yang terbentuk, menghancurkan dan menelan bangunan satu per satu dan mengubahnya menjadi lautan api yang membara. Untuk pertempuran ini, para pemakan api telah mengesampingkan segalanya. Mereka bertekad untuk mati bersama musuh. Hanya puncak utama gunung Fire Melt yang tetap sunyi, seolah-olah sedang membuat sesuatu. Zhu Yan tiba-tiba mencengkeram tablet api manusia dengan kuat. Raungan terdengar dari kawah di belakangnya, meredam suara letusan gunung berapi. Sebuah tangan besar berwarna merah tiba-tiba meraih tepi kawah, dan segera setelah itu, sebuah kepala besar seukuran gunung kecil terjulur. Ia memiliki wajah yang sederhana dan ekspresi marah, merangkak keluar dari kawah. Tubuhnya yang berwarna merah tua sebesar gunung, dengan dua naga api melingkarinya. Semua pemakan api berlutut dan memanggil nama, Zurong. Ini kebetulan adalah dewa api raksasa yang pernah dilawan Li Qingshan, hanya saja ia memiliki wajah yang lebih jernih dan tubuh yang lebih besar, serta kecerdasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau dengan kata lain, sifat ilahi. Dewa api raksasa membuka mulutnya, dan nyala api bersiul masuk. Dadanya membengkak, dan tiba-tiba meledak dengan raungan dahsyat yang bisa menghancurkan dunia, lawan. Bertarung, semua pemakan api berteriak serentak. Zuyian berdiri dan menatap ke selatan dalam-dalam sebelum berbalik dan melemparkan dirinya ke tubuh dewa api raksasa. Pada saat itu, wajah dewa api raksasa itu menjadi semakin jelas, samar-samar mirip dengan wajah Zuyian. Tubuhnya menjadi lebih kokoh, seolah hidup. Ia melompat keluar dari kawah gunung berapi dan berdiri di lautan api. Pada saat itu, lautan api dalam jarak 400 km tampak berkumpul ke arahnya. Kedua naga api itu mengeluarkan teriakan nyaring. Badai melanda, menutupi langit berbintang dan menelan gunung fire melt dalam sekali teguk. Di antara awan dan pegunungan, ketiga raja merfok memimpin semua prajurit merfok ke dalam formasi pertempuran, mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Di bawah kendali mereka, badai berubah menjadi aliran deras yang melonjak menuju gunung fire melt dan menabrak formasi pelindung. Li King San Kaget Ini adalah pertarungan legendaris antar dewa. Benar saja, ada alasan mengapa orang lain disebut orang baptis di zaman kuno. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang luar biasa ke dalam aliran deras itulah mereka dapat memiliki kesempatan untuk menembus gunung fire melt. Tidak peduli betapa ganasnya badai alam itu, mustahil badai itu dapat secara langsung menembus istana kerajaan para pemakan api. Itu hanya bisa digunakan untuk menekan dan menghancurkan medan. Inti serangannya adalah formasi pertempuran ini. Saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ribuan bintang merah berkelap-kelip di lapisan awan tebal dan jatuh. Sebuah meteor berapi dengan jejak cahaya api yang panjang menerobos gunung awan tinggi di depannya dan terbang langsung menuju medan perang. Ratusan dan ribuan meteor api mengikuti dari belakang, merobek gunung awan menjadi beberapa bagian. Dibandingkan dengan meteor yang dia lihat di pulau kapal raksasa, hujan meteor ini 10 kali lebih ganas dan padat. Iya, itu hanya serangan diam-diam yang tergesa-gesa, dan terjadi di atas lautan, sedangkan serangan saat ini sudah dipersiapkan sejak lama. 915 Ledakan, 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 nafas setan harimau menari-nari seperti ular angin, merayap di udara. Meteor-meteor itu meledak dengan keras, dan gelombang udara serta api yang menghanguskan bersiul di sekeliling. Badai berhenti sejenak, retakan merobek awan tebal dan gelap, sinar matahari yang cemerlang menembus, menembus sekeliling. Percikan api terus beterbangan ke angkasa tanpa henti, berubah menjadi meteor yang bersiul. Zufan mengangkat tablet api surga tinggi-tinggi ke udara, dan nyala api berkumpul di atasnya. Dengan gunung fire melt sebagai fondasinya, dia bisa melancarkan serangan tanpa rasa takut. Dia pasti tidak akan berhenti terburu-buru seperti yang dia lakukan di pulau kapal raksasa. Dengan kata lain, hujan meteor tidak akan pernah berhenti sebelum pertempuran ini berakhir, sampai salah satu pihak musnah sepenuhnya. Li Qingxian membentangkan sayap anginnya, tiba-tiba membentangkannya hingga beberapa ribu meter, menghancurkan beberapa meteor hingga berkeping-keping. Namun, meteor yang tak ada habisnya juga membuatnya sedikit mengernyit. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia lawan sendirian. Di antara awan dan pegunungan, banyak orang merfolk yang mau tidak mau mengangkat kepala. Wajah mereka disinai oleh cahaya api yang berkelap-kelip. Mau tak mau mereka menunjukkan sedikit rasa takut saat menghadapi pemandangan mengerikan yang tampak seperti kiamat. Formasi pertempuran luar biasa yang dibentuk oleh merfolk telah memfokuskan seluruh kekuatan mereka pada serangan. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali. Meteor apapun akan berakibat fatal. Jangan terganggu. Serang dengan kekuatan penuh. Perintah Gong Yuan dengan keras. Dia mengepalkan tangannya dan menatap gunung Fire Melt di bawah. Mereka harus menyerang. Mereka harus menyerang berapapun biayanya. Pertarungan ini berbeda dari pertarungan lainnya antara kedua ras. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghancurkan formasi pelindung sesegera mungkin, atau mereka hanya akan menerima pukulan secara pasif. Mereka bahkan tidak bisa melawan perang gesekan. Pada saat yang sama, mereka harus mempertahankan kekuatan pertempuran inti mereka, atau mereka akan benar-benar kelelahan saat mereka menembus gunung Fire Melt. Kalau begitu, tidak ada gunanya, itulah sebabnya dia belum menyerang. Dan, dia bisa merasakan bahwa bahaya terbesar pastinya bukanlah meteor, tapi dewa api raksasa yang berdiri di puncak utama gunung Fire Melt. Spanduk berkibar, dan angin kencang melanda. Ji Chang Feng naik ke udara dan bersiul, pada saat yang sama menimbulkan badai, menimbulkan badai besar yang membelokkan meteor satu per satu, bersiul melewati formasi pertempuran. Bahkan Li Qing Shan harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari metode pengendalian angin ini. Serahkan meteor-meteor ini pada orang tua ini. Aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan apapun dalam pertempuran berikutnya. Semuanya, tolong balas dendam atas kematian keluarga ku. Ji Chang Feng memiliki ekspresi tegas saat dia berdiri di langit di atas formasi pertempuran, mengibarkan bendera Fei Lian. Untuk mengendalikan arah badai, dia hampir menghabiskan seluruh energinya. Pada saat ini, demi kemenangan dalam pertempuran, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggabungkan pikirannya ke dalam badai dan bertarung melawan meteor terbang Su Fan. Seolah-olah dia ingin menebus dirinya dari penyesalan yang dia alami di masa lalu. Jangan khawatir, Raja Angin Gail. Li Qing Shan tidak akan mengecewakanmu. Li Qing Shan akhirnya mendapat waktu untuk mengatur nafas. Sepanjang jalan, meskipun dia tidak kelelahan seperti Ji Chang Feng, dia masih mengeluarkan banyak energi. Gong Yuan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan memegang tangannya, membantunya memulihkan kekuatannya melalui kultifasi ganda. Merasakan rasa dingin yang menusuk tulang dari tangannya dan kekuatan ujung kehancuran merembes keluar, Li Qing Shan berkata, tetap tenang. Ini masih belum waktunya, kekuatannya sangat penting dalam pertempuran ini. Ketika mereka berdua bekerja bersama, perannya sebagian besar adalah membantunya menstabilkan pikirannya dan mengendalikan kekuatan Ruins End, jadi tidak masalah meskipun dia mengeluarkan sebagian dari kekuatannya. Namun, dia harus menghemat kekuatannya sebanyak mungkin. Bang! 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 Arus deras yang mengalir menumpuk ke pegunungan air dengan momentum besar yang dapat menelan segalanya, menghantam formasi pelindung gelombang demi gelombang. Badai berlalu, terus maju karena inersia. Wilayah di luar gunung Fire Melt telah menjadi lautan luas, dikelilingi lautan api yang membarai yang membentang sejauh 400 km. Dua kekuatan air dan api yang luar biasa mulai berbenturan hebat, berbenturan di setiap inci ruang. Awan tebal disinai oleh nyala api, berubah menjadi awan api yang megah. Jutaan tetesan air hujan jatuh tertiup angin, menerangi api dan meninggalkan jutaan garis api di udara. Mata Li Qingshan bersinar terang saat dia menatap pemandangan yang menakjubkan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Seluruh darah di tubuhnya mulai sedikit mendidih saat taring harimau di tangannya berdenyut lembut. Gong Yuan tetap khawatir sepanjang waktu. Di bawah mereka ada gunung Fire Melt, tempat yang diimpikan oleh semua Raja Merfok untuk ditaklukkan. Namun, ketika dia benar-benar memimpin pasukan di sini, dia ragu apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Apa yang akan terjadi jika dia gagal? Namun, ketika dia melihat Li Qingshan di sampingnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ini, dia tidak lagi memiliki ketidakpedulian dan sikap santai yang dibencinya. Seluruh tubuhnya rileks dan tegang, seperti harimau ganas yang siap menyerang, berjongkok dengan tenang di hutan. Hatinya sekuat baja, tanpa rasa takut atau ragu sedikitpun. Seluruh tubuhnya terpancar dengan niat membunuh yang anggun, berat, dan tegas, yang memberikan kesan kecantikan yang maskulin dan invasif. Betapa hebatnya jika dia selalu seperti ini. Gong Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Apa yang salah? Li Qingshan menatapnya dengan bingung. Waktunya hampir tiba, Gong Yuan menunjuk ke gunung Fire Melt di bawah. Formasi pelindung terluar akan runtuh. Di bawah invasi arus deras yang terus menerus, cahaya formasi penjaga gunung terus melemah, menjadi lebih redup. Serangan yang dilancarkan oleh tiga raja Merfok dan beberapa ribu prajurit Merfok terlalu kejam, dan 400 kilometer masih terlalu jauh. Meskipun para pemakan api telah menguasai tempat ini selama bertahun-tahun, kekuatan pertahanan dari formasi pelindung terluar masih sangat terbatas. Jika bukan karena Zuzai yang memegang tablet api bumi dan memimpinnya, tablet itu pasti sudah runtuh sejak lama. Itu semua berkat badai ini. Gunung api melele benar-benar merupakan sepotong tulang yang bahkan lebih keras dari yang kubayangkan. Li Qing San mengangguk setuju. Badai telah memainkan peran penting, atau menembus formasi pelindung terluar saja akan sangat sulit. Lebih mustahil lagi bagi Jichang Feng untuk menangkis meteor Su Feng sendirian. Kekuatan formasi tersebut berasal dari api bumi, dan api bumi menyala dengan ganas, tidak pernah padam dan tidak pernah habis. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang kultifator, mereka tidak boleh kehabisan tenaga. Hanya kekuatan-kekuatan besar di dunia yang mampu menangkis kekuatan-kekuatan besar di dunia. Kelima elemen tersebut memperkuat dan melawan satu sama lain, dan air melawan api. Orang merfok tidak terampil dalam pertempuran seperti para pemakan api, tapi air memang memiliki efek menahan api secara alami. Ini hanya ujian. Jangan lengah, Gong Yuan memperingatkan. Ketiga raja pemakan api belum mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Khususnya, dewa api raksasa yang berdiri diam dengan ekspresi marah bahkan lebih mengkhawatirkan. Dia tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Tentu saja, jika hanya ini yang mampu dilakukan oleh para pemakan api, maka itu akan sangat mengecewakan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, rasa peringatan tiba-tiba muncul di hati Li Qing Shan. Meteor tiba-tiba berhenti berjatuhan. Lakukan, Su Feng berteriak. Sebuah percikan muncul dari ujung tablet api surga, semakin besar dan semakin terang, bagaikan matahari merah. Naga api negeri, petir dan kehancuran api. Su Zai menggonggong. Pilar asap hitam dari ribuan gunung berapi tiba-tiba berputar dan berkumpul di atas gunung fire melt, berubah menjadi naga asap hitam besar yang panjangnya puluhan ribu meter. Ia membuka matanya yang seperti lava dan menjulurkan cakarnya. Sambaran petir melintasi tubuhnya seperti makhluk dari mimpi buruk. Dewa api raksasa itu melompat dan mendarat di punggung naga itu. Ia mengangkat tombak api tinggi-tinggi ke udara dan mengarahkannya ke orang-orang di langit. Matahari merah jatuh dari langit, menerangi sekeliling dan menjadi latar belakang. 916. Itu datang. Mata Li King San menyipit. Dia secara pribadi pernah merasakan kekuatan tombak api di masa lalu, dan Dewa Api Raksasa saat ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Seberapa kuatkah tombak itu? Dan, waktu serangan mereka sangat cerdik. Banjir yang melanda hampir menembus formasi pelindung di lapisan terluar. Ketiga Raja Merfok semuanya fokus menghancurkan formasi, sehingga mereka tidak dapat meluangkan waktu untuk menyerang Dewa Api Raksasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk meluangkan waktu, atau mereka mungkin akan pergi begitu saja jika formasinya stabil dan bertahan lebih lama. Dengan kata lain, satu-satunya yang bisa menangkis Dewa Api Raksasa saat ini adalah Li King San, Gong Yuan, Ye Duan Hai, Biarawati Laut Selatan, dan Ji Chang Feng. Ji Chang Feng sudah benar-benar kelelahan karena menangkis meteor tersebut. Biarawati ilahi dari Laut Selatan menjaga bagian belakang formasi pertempuran dari jauh bersama Little N. Tidak ada seorang pun yang yakin berapa banyak usaha yang akan dia lakukan, atau mungkin dia akan langsung pergi ketika dia melihat situasinya tidak tepat. Masalahnya adalah mereka tidak hanya berurusan dengan Dewa Api Raksasa. Naga api negeri yang terbungkus petir dan memuntahkan api pastinya tidak mudah untuk dihadapi. Matahari merah menekan perlahan. Kelihatannya lambat, tapi sebenarnya cepat. Jatuh ke arah formasi pertempuran Merfok seolah bisa menghancurkan segalanya. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan serangan tersebut, sehingga mereka segera dimusnahkan. Delapan ahli tertinggi telah bekerja sama dan tiba dengan badai besar, namun ketika mereka benar-benar bentrok dengan para pemakan api, mereka sebenarnya menghadapi bahaya besar. Mungkin tidak ada yang membayangkan hal ini. Di dalam hati Dewa Api Raksasa, Zhu Yan menatap Li Qingxian di samping Gong Yuan dengan kebencian yang mendalam. Kebenciannya terhadapnya bahkan lebih dalam daripada kebenciannya terhadap Gong Yuan. Jika bukan karena campur tangannya, mereka pasti sudah membunuh Gong Yuan dua kali. Mengapa mereka berakhir seperti ini? Dia jelas hanyalah sampah yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Dewa Api Raksasa melemparkannya sekuat tenaga. Tombak api merobek langit dan melesat ke arah Cakrawala. Li Qingxian menggenggam tangan Gong Yuan dengan kuat. Gong Yuan telah mengeluarkan Heart of the Abyss dan memperkuat kekuatan Ruinsen, siap untuk menangkis musuh bersama-sama. Namun di saat berikutnya, rasa bahaya mereka tiba-tiba meredah. Secercah cahaya merah melayang di atas kepala mereka. Anehnya, sasaran tombak api itu bukanlah mereka, melainkan Ji Chang Feng, yang mengibarkan bendera Vailian sekuat tenaga dalam upaya menghentikan turunnya matahari merah. Lebih baik mematahkan satu jari daripada melukai sepuluh jari. Zhu Yan memahami prinsip itu dengan sangat baik. Saat itu, bahkan sinar matahari ilahi gagal membunuh Li Qingxian. Kekuatan tombak api ini sedikit lebih lemah, jadi dia semakin tidak percaya diri untuk membunuh Li Qingxian. Akibatnya, dia mengincar Ji Chang Feng yang paling lemah. Ji Chang Feng terkejut. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Itu bahkan lebih dalam dan intens daripada di pulau kapal raksasa. Kemanapun tombaknya mengarah, dia sepertinya telah berubah dari seorang kultifator agung menjadi mangsa di hutan. Bahkan jika dia mengendalikan angin, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Divisi Pemecah Laut Cahaya pedang yang sangat cemerlang tiba-tiba menerangi langit dan bumi, menekan petir dan api, seolah membelah langit menjadi dua. Pada saat yang sama, itu memotong lintasan tombak yang menyala-nyala itu. Ye Duan Hai akhirnya mengambil tindakan. Jubahnya terbawa angin saat dia menggenggam pedang pemecah laut di tangannya. Panjangnya sekitar satu meter dan sepenuhnya tersembunyi. Hanya dengan melihat pedangnya, mustahil membayangkan pedang itu bisa menghasilkan seberkas cahaya seperti itu. Pembudidaya pedang yang hebat benar-benar menakutkan. Li Qingshan diam-diam bersuka cita. Jika mereka benar-benar berselisih saat itu, siapa yang tahu apa akibatnya. Namun, anehnya, tombak api terus terbang menuju Jichang Feng, tapi tidak ada yang meliriknya lagi. Jichang Feng bergerak mengikuti angin, menghindari tombak dengan kilatan lembut. Tombak api itu terbang sejauh lima kilometer sebelum tiba-tiba patah dan meledak menjadi bola api. Serangan Ye Duan Hai telah memutuskan kuncinya pada Dewa Api Raksasa. Setelah kehilangan hubungannya dengan Dewa Api Raksasa, yang tersisa hanyalah wujudnya. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi seorang kultifator hebat seperti Jichang Feng yang terkenal karena kecepatannya. Ye Duan Hai, aku menyelamatkanmu saat itu, namun kamu masih berani terlibat dan menentang gunung api meleleh. Su Feng berteriak dengan marah. Jika aku ada di sini saat itu, apakah kamu masih bisa melarikan diri kembali ke gunung Fire Melt? Ye Duan Hai berkata dengan acuh tak acuh. Jika ketiga raja pemakan api telah menghancurkan sekte Cloud Cell dan membunuh semua orang, maka mereka akan menunjukkan kebaikan kepada mereka. Namun, mereka telah dikalahkan, hanya berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka berkat bantuan Raja Yui Selatan. Jika mereka mengungkit hal ini lagi, mereka hanya akan meminta untuk dipermalukan. Matahari merah di langit, menyinari dunia. Su Feng sangat marah. Dia mengayunkan tablet api surga sekuat yang dia bisa, dan matahari merah menghasilkan ribuan garis cahaya merah, menembaki formasi pertempuran Merfolk di bawah. Meski marah, dia masih mempertahankan ketajamannya untuk berperang. Selama dia ingin membunuh seorang kultifator pedang hebat seperti Ye Duan Hai, itu tidak akan mudah. Namun, selama dia mengakhiri pertempuran Merfolk, gunung Fire Melt akan segera membalikkan keadaan dan menjadi tak terkalahkan. Tiga ribu pedang, Ye Duan Hai membuang pedang yang membelah laut. Itu terbagi menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Ini adalah teknik pedang yang dipraktikan oleh semua pembudidaya pedang. Ini menunjukkan kekuatan yang mengejutkan di tangannya. Tiga ribu pedang yang membelah laut berubah menjadi tiga ribu garis cahaya, melintasi udara dan bertabrakan dengan cahaya merah. Namun, matahari merah dengan cepat menekannya, panas yang dipancarkannya menyebarkan lapisan tebal awan dan pegunungan awan, hanya menyisakan awan tempat putri duyung dan duyung berdiri. Mereka merasakan deru angin berubah menjadi gelombang panas yang berhembus ke arah mereka. Ji Chang Feng sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Ye Duan Hai harus menghadapi cahaya merah dengan kekuatan penuhnya, atau sebagian besar merfok akan mati bahkan sebelum matahari merah turun. Li Qing Shan dan Gong Yuan ingin mengambil tindakan, tetapi Dewa Api Raksasa telah berdiri di atas naga besar itu dan menyerang dengan Huofan di tangannya. Naga api negeri itu sedikit menciutkan kepalanya, dan kilat serta api melonjak. Ada kilatan cahaya di dalam nyala api, dan ujung tombak api langsung memenuhi mata mereka. Kali ini, Zhu Yan tidak menyerang orang lain. Dia menuangkan semua kebencian dan kemarahannya ke dalam tombak. Li Qing Shan ingin menghunus pedangnya, tetapi suara Gong Yuan terdengar di kepalanya, bekerja sama. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk berperan sebagai pahlawan. Ia yang mulia. Semua air sampai akhir kehancuran, air hitam sedalam jurang. Gong Yuan mengangkat Heart of the Abyss tinggi-tinggi, dan gelombang air hitam melonjak keluar. Meski tidak sekeras banjir di bawahnya, namun memiliki perasaan yang lebih dalam dan dingin. Ia diam-diam menelan petir dan api naga api negeri itu, menekan ke arahnya. Tombak api itu berhenti, dan juga tertutup lapisan air. Dewa Api Raksasa mengeluarkan raungan yang sangat marah. Tombak itu melawan arus, menusuk ke arah Li Qingshan seolah masih bisa menembus segalanya. Gong Yuan hendak menggunakan teknik lain ketika Li Qingshan tiba-tiba menariknya ke arahnya. Dia berkata, Pegang aku erat-erat. Mencengkeram pedang itu dengan kedua tangannya, dia melompat dan menarik taring harimau dari sarungnya. Cahaya merah darah melonjak ke udara saat dia menebas ke arah ujung tombak. Gong Yuan melotot padanya, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah memeluknya erat dari belakang. Dia meneriakan, semua air sampai habis, tetesan air berubah menjadi es. Perbedaan antara sebilah pedang dan tombak api seperti perbedaan antara tusuk gigi dan tombak. Namun, saat pedang dan tombak bertabrakan, cahaya yang dilepaskan menyebabkan dunia berubah warna. Suara keras meredam gemuruh guntur. Tatapan semua orang tertuju, menyaksikan dia mencoba menantang dewa dengan tubuhnya yang tidak berarti. Kekuatan besar terpancar dari tombak api, menyebabkan mata Zhu Yan melebar. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia belum pernah melihat Li Qing Shan bertarung melawan dewa api raksasa di lapangan Asura. Meskipun mereka pernah bentrok sekali di lautan, Li Qing Shan baru saja menerima pukulan dari sinar ilahi matahari dan dagingnya telah terkelupas, hanya menyisakan tulang harimau. Dia belum mampu melepaskan sebagian besar kekuatan iblis lembu itu. Sekarang, dia tidak hanya penuh semangat, dia bahkan menggabungkan kekuatan iblis sapi dan iblis harimau. Ketika saudara sapi pertama kali mengajarinya dua transformasi ini, dia tidak mengajarinya sembilan transformasi iblis dan ilahi, tetapi, kekuatan sembilan sapi dan dua harimau. Meskipun kekuatan iblis harimau tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan iblis lembu, ia masih sangat kuat. Secara individu, itu lebih kuat dari rata-rata Raja Daemon. Sekarang Li Qing Shan memiliki lima lapisan iblis sapi dan lima lapisan iblis harimau, kekuatannya sangat menakutkan. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa? Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, serangan tombak api digagalkan dan dihentikan. Sambil meraung, Li Qing Shan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, dan tombak itu benar-benar dibelokkan. Bahkan Gong Yuan, yang paling dekat dengan Li Qing Shan, tidak menyangka dia bisa melakukan ini. Namun, dia merasa itu adalah hal yang benar. Tubuh dan pikirannya terhubung erat, dan dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa mengalir dan mengalir, berubah menjadi banjir yang tak terhentikan. Dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Gelombang air hitam telah mengembun menjadi es hitam berbentuk belah ketupat. Ini adalah bentuk kekuatan Ruinsen yang paling merusak, melampaui batas kedinginan. Itu bahkan lebih sulit daripada mengembunkan es berumur 10 ribu tahun. Seperti hujan es hitam, ia melesat ke arah dada Dewa Api Raksasa, tempat Zhu Yan berada. Naga api dari delapan wilayah tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan menelan hujan es hitam sebelum menggigit Gong Yuan dan Li Qing Shan. Seperti gunung hitam yang runtuh, Li Qing Shan terbang mundur bersama Gong Yuan, sampai tidak ada tempat lagi untuk mundur. Di belakang mereka ada formasi pertempuran merfok, jadi ruang bagi mereka untuk menghindar semakin kecil. Jika mereka menghindar, siapa yang tahu berapa banyak merfok yang akan mati, dan formasi pertempuran pasti akan hancur. Gong Yuan tersenyum dingin, sementara Li Qing Shan berdiri diam. Kepala naga besar itu mencapai mereka dan tiba-tiba roboh, berubah menjadi asap hitam lagi. Itu menelan Li Qing Shan dan Gong Yuan, serta seluruh formasi pertempuran merfok, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Es hitam itu tidak mudah untuk ditelan. Jika air bisa melawan api, maka air di Ruinsen adalah yang paling mampu melawan api. Jalang, wajah Zuzai memucat. Dialah yang mengendalikan naga api dari delapan wilayah. Dengan hancurnya kepala naga, dia juga mendapat serangan balik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, lalu berkata, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap berpuas diri. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik, namun matahari merah sudah terbenam. Itu seratus kali lebih besar dari meteor biasa. Beberapa dari merfok yang lebih lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan sedih, seolah-olah mereka telah dibakar oleh api. Mereka mengeluarkan bau seperti dipanggang. Ye Duan Hai juga tidak berdaya. Pembudi daya pedang sangat kuat, tetapi mereka tidak unggul dalam bentrokan paksa dengan orang lain. Zuzhen selalu menjadi pemakan api terkuat, dan dia memiliki gunung fire melt sepanjang 400 km sebagai fondasinya. Kekuatan destruktif matahari merah secara keseluruhan jauh lebih mengerikan daripada sinar ilahi matahari. Sementara itu, Li Qingshan dan Gong Yuan harus menghadapi dewa api raksasa dan naga api delapan wilayah yang pulih dengan cepat di bawah kakinya. Mereka tidak dapat menyisihkan kekuatan mereka sama sekali, dan dari jarak sejauh itu, bahkan jika mereka menghantam matahari merah, ledakan yang dihasilkan akan cukup untuk membunuh sebagian besar penduduk merfok. Ketiga raja pemakan api merasa senang, namun ketiga raja merfok memucat karena ketakutan. Nenek itu berseru, tunggu apa lagi, biar rawati ilahi. 917 Suaranya kuno, agung, tegas, dan metodis. Itu tidak menimbulkan keraguan sedikitpun, tetapi juga membawa sedikit rasa zen, cukup untuk membuat orang merasa hormat. N kecil mundur jauh, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat biar rawati ilahi dari laut selatan menyatukan kedua telapak tangannya, dan kasaya tua muncul pada dirinya pada waktu tertentu. Ia mengacak-acak meski tidak ada angin, dan sosoknya tiba-tiba menjadi semakin besar. Dia bukan lagi biar rawati miskin seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia mewakili semacam eksistensi, yang memancarkan martabat tertinggi. Kata-katanya mengandung hukum, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Namun, turunnya matahari merah tiba-tiba terhenti, terkelupas lapis demi lapis. Panas yang dihasilkannya juga melemah dengan cepat. Ketika mencapai 300 meter di atas formasi pertempuran, ukurannya hanya 10 kali lipat dari meteor biasa. Itu masih agresif, tapi tidak lagi menakutkan karena bisa menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Seberkas cahaya menembus udara, dan matahari merah meledak dengan keras. Gelombang api dan panas menyapu ke segala arah, menewaskan lebih dari 100 prajurit merfok, tapi itu tidak cukup untuk menghancurkan seluruh formasi pertempuran. Amitabha, biarawati suci dari Laut Selatan berseru dengan lembut. Botak, Sufen mengutuk keras. Mengesankan, biarawati ilahi, Li Qingshan tidak bisa tidak memujinya. Tidak mengherankan jika, nenek, akan meminta bala bantuan kepada biarawati suci Laut Selatan di saat yang genting ini. Tidak ada seorang kultifator hebat yang dapat diremehkan, dan seorang kultifator hebat yang memiliki kekuatan besar namun rela mengembara sendirian, hidup dalam kemiskinan, terlebih lagi tidak boleh diremehkan. Biarawati ilahi dari Laut Selatan tidak marah karena omelan itu dan juga tidak senang dengan pujian itu. Dia menoleh ke N kecil. Empat bagian Finaya adalah fondasi aliran Finaya kami. Aliran Finaya juga dikenal sebagai aliran empat bagian Finaya. Anda juga mengetahui hal ini. Aliran Finaya mempunyai empat mata pelajaran utama, yaitu sila, isi sila, pelaksanaan sila, dan penampakan sila. Sila adalah pokok bahasan pertama sekaligus landasan. Selama Anda mempraktikkan kitab suci ini dengan tekun dan mempraktikkan sila hingga batasnya, Anda dapat mengakhiri konflik dan menjadi kebal terhadap semua teknik. Murid ini mengerti. N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Meskipun, murid bukanlah gelar master murid, tapi hanya gelar sederhana yang dia gunakan ketika dia menerima bimbingan dari seorang guru senior, biarawati ilahi dari Laut Selatan masih sangat menikmatinya. Dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia mundur sedikit lebih jauh bersama Little N. Kekuatan para pemakan api telah benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia tidak takut, tapi dia takut N kecil akan terluka. N kecil ingin menggunakan nyanyian Devanaga untuk mendukung pertempuran, tetapi pada jarak ini, nyanyian Devanaga tidak akan banyak berguna, jadi dia hanya bisa menonton pertunjukan dengan tenang. Dia berpikir dalam hati, sudah waktunya. Zufan menjadi semakin marah, tetapi biarawati suci dari Laut Selatan berdiri terlalu jauh. Sangat sulit baginya untuk melewati Li Qingshan dan yang lainnya untuk menyerang. Raja Fen, tidak perlu cemas. Kamu hanya perlu bertahan dan melihat berapa kali biarawati tua itu bisa memblokir. Zuzai berkomunikasi dengan perasaan jiwanya. Pada saat yang sama, dia memberi daya pada tablet api bumi dan formasi pelindung. Asap hitam dari ribuan gunung berapi menyatu dengan naga api daratan. Kepala naga yang roboh dengan cepat pulih. Pemanggilan matahari merah oleh Zufan menghabiskan sejumlah besar kekuatannya. Jika dia bertarung di tempat lain, kekuatan bertarungnya pasti akan sangat terpengaruh, tapi ini adalah gunung Fire Milk. Lautan api yang menderu dengan cepat menambah kekuatannya, memungkinkan dia memanggil matahari merah untuk kedua dan ketiga kalinya. Namun, matahari merah pertama baru saja turun, dan biarawati ilahi dari Laut Selatan telah gagal menghilangkannya sepenuhnya bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia mundur dengan tergesa-gesa untuk pulih, jelas tidak mampu bertahan dalam pertempuran yang lama. Dan, matahari merahnya masih memainkan peran yang cukup penting. Tidak semua pejuang Merfolk bisa menghadapi kematian dengan tenang. Matahari merah pada akhirnya mungkin masih berjarak beberapa ratus meter dari mereka, tetapi jika mereka membiarkannya jatuh, itu hanya membutuhkan sekejap mata. Bahkan jika mereka benar-benar tidak takut mati, mereka masih akan ketakutan ketika melihat pedang itu mendarat di kepala mereka. Ditambah dengan rasa sakit yang luar biasa karena terbakar api, seluruh formasi pertempuran Merfolk menjadi kacau balau. Banjir yang menyerang gunung Fire Milk pun tersebar. Akibatnya, formasi pelindung yang berada di ambang kehancuran bisa bertahan lebih lama. Saat kekuatan mereka terkuras, kaum Merfolk akan menderita korban, dan serangan mereka hanya akan menjadi semakin lemah, tidak semakin kuat. Dewa api raksasa berkumpul kembali dan menyerang formasi pertempuran. Mereka tidak perlu menang. Yang perlu mereka lakukan hanyalah melemahkannya, dan skala kemenangan akan beralih ke arah mereka. Badai meneru-deru saat menggelinding di atas gunung Fire Milk, namun tidak mampu memadamkan lautan api yang membentang sejauh 400 km. Kamu pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Suara Zufan berubah menjadi auman Dewa Api Raksasa. Tombak api bersiul, naga api negeri menerjang dengan taring dan cakarnya. Ia membuka mulutnya, dan kilat serta api menyatu menjadi sebuah bola, merobek udara. Benar-benar, Li Qingshan mengayunkan pedangnya untuk memblokir tombak itu. Itulah yang ingin ku katakan. Kenapa kamu tidak melihat ke belakang? Ia Duan Hai bergabung dengan pedangnya dan berputar ke belakang Dewa Api Raksasa. Tepat ketika dia hendak menyerang, Zufan berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang. Ia Duan Hai berbalik dan mengayunkan pedangnya. Pedang yang membelah laut dan tablet api surga berbenturan dengan keras, mengirimkan percikan api beterbangan. Posisi mereka berubah lebih dari 100 kali dalam sekejap mata. Bayangan mereka tertinggal di udara seolah-olah mereka sedang bentrok pada saat yang bersamaan. Sulit untuk menentukan pemenang untuk saat ini. Pada saat yang sama, Gong Yuan memblokir bola api dan kilat, tetapi gelombang kejut pertempuran tidak dapat menghindari mencapai formasi pertempuran Merfok. Beberapa lusin prajurit Merfok segera tewas, dan banyak lagi yang terluka. Serangan banjir pun semakin tidak menentu. Inilah yang kamu ingin aku lihat, Li Qingxian. Tombak Dewa Api Raksasa berubah menjadi beberapa kabur, dengan kuat berada di atas angin. Kedua naga api di tubuhnya terbang keluar, menerjang langsung menuju formasi pertempuran Merfok. Ji Chang Feng, yang baru saja pulih sedikit, buru-buru menyiapkan bendera Vailian untuk memblokir mereka. Namun, kedua naga api itu menolak untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, mereka berpencar dan terus-menerus menyerang formasi pertempuran, membantai para Merfok. Saya ingin melihat bagaimana Anda melindungi semut-semut ini. Saya tidak berbicara tentang bagian belakang, tetapi bagian belakang yang lebih jauh ke belakang. Baju besi iblis di Li Qingxian hancur dalam gelombang kejut pertempuran, memperlihatkan wajahnya yang tampan dan mempesona dengan senyuman nakal. Tepat di utara gunung Fire Melt, awan hijau aneh muncul di lapisan awan tebal, bergerak cepat melawan angin. Hantu yang sangat besar dan ganas berdiri di awan hijau. Kebetulan itu adalah raja hantu asimilasi racun yang telah diubah oleh leluhur racun segudang. Dia mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke formasi pelindung dengan keras. Formasi itu bergetar dan mendesis saat terkorosi. Yu Wu Feng, yang telah menghilang sejak awal pertempuran, juga muncul di utara gunung Fire Melt. Di sampingnya ada sembilan penguasa gua gunung Safage. Beberapa ratus meriam dipasang di depan mereka. Meriam hitam pekat semuanya diarahkan ke gunung Fire Melt, menyala dengan cahaya. Meriam batu spiritual ini adalah rampasan perang yang diperoleh Li Qingshan di prefektur Clear River. Mereka pernah memberikan pelayanan yang baik kepadanya, jadi mereka secara khusus digunakan untuk menyerang kota dan merebut wilayah. Namun, mereka jarang digunakan dalam pertempuran biasa. Mereka tidak hanya mengambil batu spiritual dalam jumlah besar, tapi juga perlu dipersiapkan sebelumnya, jadi batu tersebut selalu disimpan oleh para penjelajah malam. Hari ini, mereka akhirnya melihat terang hari lagi. Mengayunkan pedang fokbol ke bawah, Yu Wufeng memerintahkan, tembak. Di bawah kendali gabungan 10 master gua, beberapa ratus seberkas cahaya bersiul, mendarat di formasi pelindung dan menendang lingkaran cahaya. Setelah itu, mereka langsung melemparkan batu spiritual baru. Itu semua adalah batu spiritual tingkat tinggi atau bahkan tingkat tertinggi. Di saat seperti ini, tak seorang pun merasa kasihan. Jika mereka tidak dapat memenangkan pertempuran ini, Li Qingshan dan Gong Yuan masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, sementara mereka pasti sudah mati. Mampu menggunakan meriam batu spiritual ini untuk menyerang bisa dianggap sebagai suatu keberuntungan. Hanya dengan mempertahankan kekuatan mereka sendiri sebanyak mungkin mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Segudang leluhur racun, Zhu Yan terkejut sekaligus marah. Terlalu banyak musuh tak terduga yang datang hari ini. Kami berdua adalah tamu terhormat di Istana Raja, jadi mengapa Anda datang menyerang kami? Mengapa? Leluhur racun segudang tidak menjawabnya sama sekali. Dia fokus menyerang formasi pelindung, yang seperti pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Di bawah serangan terus-menerus dari Raja Hantu Asimilasi Racun dan meriam batu spiritual, formasi pelindung yang sudah terlatih-tatih di ambang kehancuran akhirnya mencapai batasnya. Ada retakan samar, yang dengan cepat berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan bumi, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahayanya menyebar, dan gunung Fire Milk sepanjang 400 km akhirnya terbuka sebelum badai. Hujan deras mengguyur, mendarat di lautan api dan mendarat di atas pemakan api. Formasi pelindung itu bertahan hingga sekarang bukan karena kekuatan Suzai saja. Sebaliknya, ia mengumpulkan seluruh pelahap api untuk menangkis para merpe. Namun kini, apa yang selama ini mereka dukung tiba-tiba lenyap. Ekspresi kuat mereka membeku. Di bawah angin kencang, lautan api tiba-tiba berkobar, tapi itu hanyalah pancaran terakhir matahari terbenam. Banjir yang melanda menyapu, mengalir deras ke lautan api seperti pisau panas menembus mentega. Air dan api bertemu, menimbulkan kabut putih yang menyebar ke sekeliling. Untuk sesaat, bahkan badai pun tak mampu membubarkannya. Ketiga Raja Merfok yang dipimpin oleh, Nenek, semuanya sangat gembira. Mereka tidak tahu mengapa leluhur racun segudang tiba-tiba membantu mereka, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mereka berseru, gunung api meleleh telah dihancurkan. Sekarang adalah waktunya untuk membalaskan dendam anggota klan kita. Semangat para prajurit Merfok bangkit. Tidak peduli bagaimana naga api itu terus-menerus menerjang, tak satupun dari mereka yang goyah lagi. Mereka hanya berharap memberikan kekuatan sebanyak mungkin sebelum dibunuh. Li Qingxian merasakan sesuatu. Dia tidak hanya dibangkitkan oleh kebencian, tapi suara, Nenek, juga sangat memesona. Dia telah memanfaatkan momen ketika pikiran para manusia duyung sedang bimbang dan sepenuhnya mengeluarkan potensi mereka. Bahkan sebelum dia sempat menyesali kekejamannya, Dewa Api Raksasa itu melancarkan serangan ganas. Lampu merah darah pada taring harimau sudah menyebar. Tidak lagi cukup baginya untuk menghadapi tombak api secara langsung. Jika bukan karena perlindungan kekuatan ruins N, daging dan darahnya mungkin akan terbakar habis lagi. Namun, ini hanyalah kegilaan terakhirnya. Di langit, awan yang robek dengan cepat menutup. Bada itu terlalu besar. Tanpa halangan dalam formasi, ia melepaskan kekuatan luar biasa dunia dengan bebas dan bebas, menekan lautan api. Di darat, banjir menelan gunung berapi satu per satu. Asap hitamnya terputus, dan dengan setiap pilar asap yang terputus, naga api negeri itu menyusut sedikit dan mengeluarkan raungan enggan, tapi itu tidak lagi mengeluarkan perasaan arogansi dan kekuatan. Li Qingshan, Zhu Fan meraung histeris. Dia merasa semua ini karena Li Qingshan. Berbagai bencana ini sudah dimulai sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Dewa api raksasa menghadapi badai dan menerjang Li Qingshan dengan marah. Oh tidak, orang ini ingin binasa bersamaku. Hati Li Qingshan mencelos. Dia merasakan bahaya yang mengancam nyawa. Dia tidak pernah mengira Zhu Yan akan begitu tegas dengan identitas dan kultifasinya. 918 Sila empat bagian, kumpulan sila. Suara tua dan tegas terdengar sekali lagi. Di telinga Li Qingshan, itu seperti melodi surgawi. Dewa api raksasa yang menerjang dengan ganas tiba-tiba rambutnya yang menyala-nyala terpotong sedikit demi sedikit, seolah-olah ada gunting tak kasat mata yang mencukur kepalanya dan menerima ajarannya. Jubah biksu muncul di tubuhnya, dan seutas tasbih muncul di tangannya. Li Qingshan belum pernah melihat atau mendengar pemandangan aneh seperti itu sebelumnya. Dewa api raksasa sebenarnya telah berubah menjadi biksu dalam sekejap, tapi apa gunanya itu? Nyala api pada dewa api raksasa tidak melemah sama sekali, tapi tidak meledak dengan sendirinya. Kegilaan di wajahnya tiba-tiba meredah secara drastis, digantikan oleh sedikit perjuangan dan kebingungan. Zhu Yan merasakan niat membunuh di dalam hatinya lenyap, dan perasaan kebajikan yang sangat aneh muncul dalam dirinya. Dia menyesali semua perbuatan jahat yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak sanggup membunuh seekor burung, apalagi begitu banyak makhluk hidup. Menggunakan kesempatan ini, Li Qing Shan dan Gong Yuan mundur jauh. Ketiga Raja Merfok juga menjauh dari dewa api raksasa itu, memerintahkan para merfok untuk bubar pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka semua mengeluarkan berbagai tekniknya. Tiga ribu garis cahaya, angin puting beliung, badai es hitam, dan gelombang air semuanya bersiul. Kemajuan dewa api raksasa terhenti, dan ia didorong mundur selangkah demi selangkah. Api menyembur dari tubuhnya saat ia mengeluarkan raungan penuh penyesalan. Ia mengobarkan perang di dalam hatinya. Sifat ketuhanan yang menyala-nyala dan penuh kekerasan serta sifat baik hati dalam agama Buddha terus-menerus berjuang. Setelah kehilangan dukungan dari lautan api sepanjang 400 kilometer, tubuhnya dengan cepat menyusut. Bahkan wajahnya menjadi buram. Kesatuan pedang. Yeduan Hai membentuk segel dengan tangannya, dan tiga ribu garis cahaya digabungkan menjadi pedang yang mulia, menyapu kaki kanan dewa api raksasa itu. Dewa api raksasa itu berlutut. Kemarahan dan kebenciannya akhirnya berhasil menembus belenggu tak kasat mata di jiwanya. Jubah biksunya hancur, rambutnya kembali menyala, dan tasbihnya berserakan. Zhu Yan tahu lagi bahwa itu adalah biarawati ilahi dari laut selatan. Dia berteriak, biarawati tua terkutuk. Biarawati yang perkasa, Li Qing San memuji. Meski bukan serangan langsung, efeknya terlalu mengesankan. Dalam pertarungan skala besar seperti ini, pada dasarnya ia bahkan lebih kuat daripada seorang kultifator pedang hebat. Biarawati ilahi dari laut selatan bergidik dan wajahnya memucat. Dia mendapat reaksi balik. Dia mengambil pil dan menelannya, juga mengabaikan kebencian dan kekagumannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meneriakan, Amitabha, lagi sebelum memperkenalkan N kecil yang ada di sampingnya. Jika sila adalah landasan dari aliran Vinaya, maka sila adalah badan utamanya. Dalam proses menerima dan menjalankan sila, Anda akan menerima tubuh Dharma Anda sendiri. Anda akan menjaga diri dari kejahatan, mengejar kebaikan, dan menahan diri dari kejahatan. Tidak hanya dapat melindungi diri dari pikiran jahat, tetapi juga dapat membantu semua makhluk hidup menyadari kesalahannya dan masuk agama Buddha. Sayang sekali raja pemakan api ini terlalu kejam dan penuh kebencian. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkannya. Sayang sekali. Jika tidak, saya akan meminta yang mulia untuk mengampuni nyawanya. Lagipula, akankah balas dendam akan berakhir? Jika sila tidak dapat ditembus oleh seluruh Dharma, maka sila tersebut adalah untuk mencegah munculnya pikiran-pikiran jahat, dan bahkan sampai memaksa seseorang untuk memeluk agama Buddha. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengar ini. Umat Buddha ini beracun. Jika kamu benar-benar bisa melakukan itu, apa salahnya aku menyelamatkan nyawanya? Gong Yuan berkata dan melirik Li Qing Shan. Orang di sampingnya juga bisa dianggap setengah Buddha, jadi tidak heran dia begitu kejam. Aku akan mengingatnya, kata N kecil. Proses penusukan dan penahbisanmu terlalu biasa-biasa saja saat itu, hanya sekedar formalitas. Ini juga merupakan kelemahan terbesar aliran Zen. Mereka secara membabi buta berusaha memahami sifat sejati mereka, menolak sila sebagai benda asing. Mereka minum alkohol, makan daging, dan bahkan memfitnah Dharma. Namun, selain beberapa biksu terkemuka dengan kebijaksanaan agung, berapa banyak orang yang dapat memahami makna sebenarnya di balik hal ini? Jika saya mempunyai kesempatan, saya akan mengambil sila lagi untuk Anda. Biarawati ilahi dari Laut Selatan menggelengkan kepalanya dan dengan santai mengkritik aliran Zen sebelum mundur 5 km lagi bersama Little N. Dia telah menjauh dari medan perang sepanjang waktu, siap melarikan diri kapan saja. Dia hanya bertarung dua kali sepanjang waktu, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar saja. Kedua kali dia bertarung memiliki dampak yang menentukan, memungkinkan dunia untuk menyaksikan kekuatan aliran Finaya. Badai bergerak ke utara, di tengah angin kencang dan hujan, Dewa Api Raksasa menyerang formasi pertempuran Merfok dan melancarkan pembantaian. Dengan ayunan tombaknya, beberapa ratus Merfok menjadi abu. Ia akhirnya bisa menyembelih sepuasnya. Di saat seperti ini, tidak ada yang berani mendekati Dewa Api Raksasa itu, takut mati bersamanya. Mereka hanya bisa menyerang dari jauh. Jika bukan karena, nenek yang memerintahkan para prajurit Merfok untuk bubar ketika mereka mundur, mereka pada dasarnya akan dimusnahkan, dibantai sampai akhir. Bahkan 10 ribu orang tidak dapat menghentikan satu orang pun jika mereka mempertaruhkan nyawanya. Hal ini juga berlaku di dunia budidaya. Namun, mempertaruhkan nyawa mereka tidak akan bertahan lama. Beberapa saat kemudian, Dewa Api Raksasa itu menyusut hampir 300 meter. Serangan dari Li Qingshan dan yang lainnya cukup kuat untuk membelah gunung dan memutus sungai. Tanpa dukungan Zhu Fen dan Zhu Zai, tanpa dukungan gunung Fire Melt sepanjang 400 kilometer, berapa lama Zhu Yan bisa bertahan. Dan badai hanya menyperburuk keadaan. Zhu Yan, ketika kamu membantai pulau kapal raksasaku, apakah menurutmu hari seperti ini akan datang? Ji Chang Feng memuntahkan seteguk darah esensi. Dia bahkan mengeluarkan budidayanya, mengibarkan bendera Feilian hingga bergemerisik keras. Angin kencang bersiul dan berputar, mengikis dan mengoyak api. Dia senang dengan balas dendamnya. Baru saja, Dewa Raksasa yang masih sangat perkasa telah menjadi binatang yang terperangkap dalam badai. Matilah. Dewa Api Raksasa melemparkan tombaknya dengan segala yang dimilikinya, tapi tombak itu dipotong menjadi dua oleh pedang Ye Duan Hai di udara. Li Qing Shan melihat ini dan juga merasakan kesedihan, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Hingga saat ini, lebih dari setengah dari beberapa ribu prajurit Merfok telah tewas. Sedangkan untuk melahap, beberapa dari mereka mati karena kehabisan tenaga, sementara sisanya mundur kembali ke puncak utama. Namun, yang paling membuatnya menghela nafas sebenarnya bukanlah penghinaan dan pengejaran terhadapnya, juga bukan korban dari kaum Merfok dan pemakan api, juga bukan tragedi kehancuran klannya yang direnungkan Jichang Feng. Sebaliknya, beberapa ratus ribu manusia di pulau kapal raksasalah yang telah menjadi abu dalam kobaran api tanpa ada yang menyadarinya. Sama seperti Gong Yuan yang membencinya, dia belum sepenuhnya melepaskan diri dari dunia manusia. Paling tidak, Zhu Yan, kamu masih bisa mati secara tragis, bertarung seperti binatang yang terperangkap dan tidak mati seperti rumput liar. Untuk menghormati seorang pejuang, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Zhu Yan di sini dan saat ini. Raja Api, jangan terjebak dalam pertempuran. Lihatlah ke selatan. Badai akan datang. Cepat mundur ke puncak utama. Zhu Feng berkomunikasi dengan tergesa-gesa. Zhu Yan memulihkan sedikit ketenangannya dan mengangkat pandangannya ke selatan. Cahaya menyilaukan muncul di sekitarnya. Pilar cahaya putih dan emas menyelimuti jarak beberapa ratus kilometer, dengan cepat bergerak menuju gunung Fire Milk. Untuk memaksimalkan kekuatan badai, Jichang Feng mengarahkannya langsung ke gunung Fire Milk di bawah kendali cermatnya. Namun, ini juga berarti bahwa mata badai akan kebetulan melewati gunung api meleleh. Meski tak lama kemudian akan berlalu, namun akan membentuk kawasan tak berangin dan tak hujan di puncak utama gunung api meleleh. Selama mereka menangkap peluang ini, mereka bisa membalikkan keadaan. Mereka belum berada dalam kesulitan. Zhu Yan memandang melewati semua orang dengan jijik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Zhu Yan, dengan tekat seperti itu. Dia berbalik dan terbang menuju puncak utama. Miriat poison, buat dia sibuk. Perintah Li Qing San. Semua orang terkejut, siapa yang belum pernah mendengar tentang leluhur racun segudang. Mereka sudah sangat terkejut bahwa dia akan datang membantu. Dengan betapa hati-hatinya dia dan betapa dia menghargai nyawanya, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan Zhu Yan. Namun, di luar dugaan semua orang, leluhur racun segudang ternyata melompat dan berubah menjadi raja hantu asimilasi racun, menghalangi jalan Zhu Yan. Li Qing San berkata, jika kamu ingin binasa bersamaku, aku akan memberimu kesempatan untuk binasa bersamaku. Ayo, tunjukkan tekatmu. Gong Yuan menatapnya dengan heran. Dia berbalik dan bertanya, apakah kita benar-benar akan membuatnya kembali ke puncak utama. Begitu kita menerobos formasi, berapa banyak kekuatan yang tersisa, dan berapa banyak kekuatan yang tersisa. Gong Yuan sedikit mengernyit. Dari awal pertempuran hingga sekarang, tidak ada satupun ahli di pihak mereka yang tewas, namun situasinya tidak optimis. Ji Chang Feng sudah tidak berdaya untuk terus bertarung, dan seorang kultifator pedang hebat seperti Ye Duan Hai mungkin yang paling tidak terampil dalam pertempuran berkepanjangan. Untuk mengendalikan banjir dan menyerang formasi pelindung, ketiga Raja Merfok telah menggunakan seluruh kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Bahkan menggunakan teknik baru saja pun agak sulit. Bahkan dia dan Li Qing Shan telah kelelahan saat mereka bekerja sama untuk menangkis Dewa Api Raksasa dan Naga Api Tanah. Mereka hanya berhasil bertahan sampai sekarang melalui keajaiban budidaya ganda dan kekuatan ujung kehancuran yang tak ada habisnya dari Heart of the Abyss. Formasi pertempuran Merfok telah jatuh, dan pertahanan puncak utama pasti tidak dapat ditembus dengan mudah. Jika Zuyandan yang lainnya dibiarkan pulih dengan mudah dan melancarkan serangan balik bersama-sama, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Baru saja, dia mengira hasilnya sudah ditentukan. Dia terlalu naif. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah sampai sejauh ini. Jika kita tidak mengambil risiko apapun, maka kita akan terlalu meremehkan lawan kita. Li Qingshan tersenyum dan melingkarkan lengannya di pinggang Gong Yuan dengan erat, terbang menuju Zuyian. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Gong Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudut bibirnya membentuk senyuman. Mengabaikan kelelahan mentalnya, dia menguatkan Heart of the Abyss sekuat yang dia bisa. Kekuatan Ruinsen meluas sekali lagi, berubah menjadi kura-kura roh hitam di udara dan menghantam punggung Dewa Api Raksasa itu dengan kejam. Zufan bergegas untuk memberikan dukungan. Dengan kilatan pedangnya, dia mencegatnya. Menghadapi ekspresi marah Zufan, Ye Duan Hai berkata dengan acuh-ta'acuh, apa, kamu ingin meledakkan dirimu juga? Mata mereka bertemu, dan percikan api beterbangan. Keduanya mulai bertarung lagi, tapi kali ini, Ye Duan Hai benar-benar kalah, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa apa yang dikatakan Li Qingshan benar. Ketiga Raja Merfok saling bertukar pandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Hanya dengan mereka bertiga, mereka mengendalikan banjir dan membantingnya ke puncak utama dengan keras. Ledakan. Seolah dunia sedang runtuh, air melonjak dan memercik ke mana-mana. Puncak utama Gunung Fire Melt bergetar hebat. Sekitar 400 km Gunung Fire Melt telah sepenuhnya ditelan banjir. Hanya puncak utamanya yang menjulang tinggi ke awan, seperti pulau terpencil di lautan. Ekspresi Zuzai berubah. Awalnya, dia ingin mengontrol formasi untuk menyerang lagi dan membantu Zufan dan Zuyian, tapi sekarang, dia terburu-buru untuk mematuhi formasi, takut kehilangan fokus. Di sebelah utara Gunung Fire Melt, meriam batu spiritual terakhir direduksi menjadi tumpukan besi tua dalam ledakan energi spiritual. Yu Wufeng mengayunkan pedang Fokbo dan memerintahkan, Serang. Aku akan menebas siapapun yang mencoba melarikan diri saat itu juga. Semua penguasa gua menggigil ketika mendengar itu. Kami melayani Raja Orang Liar, Tuan dari Blue Bear Surgawi berseru. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengubah tubuhnya menjadi segumpal daging besar. Tiba-tiba, dia menyemburkan seberkas cahaya merah darah, menyerbu puncak utama Gunung Fire Melt. Sepuluh master gua semuanya menyerang dengan kekuatan penuh mereka, menyerang puncak utama. 919 Di bawah perintah Li Qingshan, Raja Hantu Asimilasi Racun yang kejam memblokir Dewa Api Raksasa itu. Api hijau pucat menyala di rongga matanya yang dalam saat ia menatap wajah buram yang terbakar api. Ledakan. Konfrontasi tersebut hanya berlangsung sepersekian detik sebelum kedua benda raksasa itu bertabrakan dengan ganas. Api dari dua warna berbeda saling bersilangan dan terciprat kemana-mana. Dewa Api Raksasa mengayunkan tinju apinya dan melancarkan serangan ganas. Itu tidak menggunakan teknik yang lebih cerdik. Ketika musuh bertemu di jalan sempit, semakin berani akan muncul sebagai pemenang. Raja Hantu Pengasim Racun melolong seperti segudang hantu, yang cukup untuk mengguncang pikiran orang. Manusia mungkin akan mati di tempat, tapi hal itu tidak terlalu mempengaruhi Dewa Api Raksasa itu. Sebaliknya, ia terus-menerus mundur di bawah serangan api. Awan pucat, hijau, dan beracun muncul dari tubuhnya, seperti mengeluarkan darah karena luka. Ini bukan karena leluhur racun segudang tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi karena hantu jahat secara bawaan ditekan oleh api, dan nyala api pada Dewa Api Raksasa bukanlah hal biasa. Terlebih lagi, leluhur racun segudang tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia bahkan bukan lawannya. Kesal, Dewa Api Raksasa itu meraung dengan marah. Ia mengangkat bahu kanannya dan menyerang ke depan seperti teng, melepaskan kekuatan ledakan dan mengirim Raja Hantu asimilasi racun terbang. Dewa Api Raksasa itu berhenti sebentar dan terhuyung dengan keras. Penyuruh hitam menghantam punggungnya dengan kejam, dan api di punggungnya segera meredup secara signifikan. Lagi, Li Qingshan dan Gong Yuan berpegangan tangan erat. Pada saat itu, mereka membuang semua dendam dan prasangka mereka, dengan sepenuh hati menentang musuh di hadapan mereka. Mereka ingin tampil sebagai pemenang, apapun risikonya. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Meledak, Zhu Yan berteriak, sebenarnya memilih untuk segera menghancurkan dirinya sendiri. Dia ingin menjatuhkan mereka bersamanya. Li Qingshan menggigil di dalam. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Api pada dewa api raksasa itu tiba-tiba berkobar, menerangi sekeliling. Untuk sesaat, mata semua orang dipenuhi api yang menderu-deru. Pada akhirnya, dewa api raksasa setinggi 300 meter itu kabur sebelum berputar dan menghilang. Api yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti tsunami, menelan penyuruh hitam dan raja hantu asimilasi racun. Di bawah pengaruh api, penyuruh hitam dengan cepat berputar dan berubah bentuk seperti patung gula yang dipanggang pada suhu tinggi. Bahkan kekuatan dingin dari ruins dan sepertinya ternoda oleh lapisan panas. Gong Yuan merasa sisa kekuatan mentalnya telah habis, dan dia hampir tidak mampu mengendalikan Heart of the Abyss. Kekuatan ujung kehancuran terus menyusut, dan kobaran api terus merusaknya. Virasat kematian yang kuat menyerang hatinya. Aku tidak menyangka akan mati di sini, dan bersama orang sepertimu. Namun, tanpa Zhu Yan, tablet api ilahi tidak akan mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Gunung api melelepasti akan runtuh. Dia tersenyum, merasa agak nggan dan lega di saat yang bersamaan. Sebagai Ratu Merfok, dia telah melakukan tugasnya. Sama seperti adik perempuannya, dia telah menjadi abu dalam kobaran api. Li Qing Shan masih menatap pusat ledakan. Dia dengan santai menarik Gong Yuan ke belakangnya dan berkata tanpa menoleh, siapa bilang kita akan mati. Dia tidak cukup berani untuk menyerang Gong Yuan karena kecerobohan sesaat. Sebaliknya, dia mempertimbangkan fakta bahwa Dewa Api Raksasa telah bertarung sampai sekarang dan telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya, sehingga kekuatan penghancuran dirinya pasti tidak akan sebesar sebelumnya. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa menanggungnya atau tidak. Hasil terburuknya adalah berubah menjadi embryo burung Phoenix. Nyala api seharusnya tidak cukup untuk menghancurkannya, jadi dia tidak pesimis seperti Gong Yuan. Jantung Gong Yuan berdetak kencang. Punggungnya yang lebar sepertinya mampu menahan segala bahaya, yang memberinya secerca harapan untuk bertahan hidup. Samar-samar dia bisa mengerti mengapa adik perempuannya begitu keras kepala di masa lalu. Kekuatan Ruinsen terus-menerus dihilangkan, hanya menyisakan lapisan tipis. Li Qing Shan sudah bisa merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya, tetapi pada saat ini, api yang memenuhi penglihatannya benar-benar surut. Apa yang sedang terjadi? Li Qing Shan mengangkat alisnya. Nyala api sebenarnya gagal menyentuh sehelai rambut pun padanya. Apakah biarawati suci dari Laut Selatan telah melakukan intervensi lagi? Tidak mungkin ledakan Dewa Api Raksasa menjadi begitu lemah. Bahkan jika Zhu Yan meledakan dirinya sendiri, itu tidak akan terlalu lemah. Ada kilatan api di matanya, dan bola api besar yang samar-samar menyerupai bentuk hati meluncur menuju puncak utama gunung Fire Melt. Li Qing Shan tiba-tiba mengerti bahwa ledakan kali ini hanyalah tipuan Zhu Yan. Dia hanya meledakan kekuatan yang membangun tubuh Dewa Api Raksasa itu. Sekilas terlihat sangat mengejutkan, namun sebenarnya itu hanya untuk pertunjukan. Namun, hal itu telah menciptakan peluang bagi Zhu Yan untuk melarikan diri. Sila empat bagian, sila perilaku. Suara biarawati suci dari Laut Selatan terdengar lagi. Sosok Zhu Yan yang melaju kencang tiba-tiba terhenti. Dia merasa seperti tidak bisa bergerak, jadi dia mengutuk lagi. Biarawati tua terkutuk. Dia berjuang sekuat tenaga. Gravitasi bumi, pergi ke sini. Li Qing Shan mengangkat tangan kanannya dan menyelimuti hati Dewa Api dari jauh, mengumpulkan semua kekuatannya untuk menggunakan kemampuannya. Zhu Yan merasakan kekuatan tak kasat mata menangkapnya dan menariknya ke belakang. Puncak utama Gunung Fire Melt berada tepat di depannya, tapi tiba-tiba terasa jauh. Pada saat itu, dia merasakan keinginan untuk menggunakan kekuatan ini untuk menyerang balik dan menyeret Li Qing Shan ke bawah bersamanya. Namun, dia menepis pemikiran ini dengan sebuah pemikiran. Puncak utama Gunung Fire Melt sudah diambang kehancuran. Jika dia mati, mungkin akan segera jatuh. Raja hantu asimilasi racun menerjang lagi. Zhu Yan berteriak, meledak. Jantung Dewa Api tiba-tiba meledak. Itu bahkan lebih kuat daripada ledakan yang baru saja meledak. Wajah biarawati ilahi dari laut selatan berubah, dan segumpal darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia tidak lagi berminat untuk menjelaskan inti dari aliran Vinaya kepada N kecil, yang sedang bermeditasi dengan tergesa-gesa. Zhu Yan melepaskan diri dari pengekangannya dan menggunakan kekuatan ledakan untuk masuk ke dalam formasi. Zhu Yan sangat gembira dengan ini. Dia segera melepaskan diri dari Ye Duan Hai dan berubah menjadi seberkas api, terbang kembali ke Gunung Fire Melt. Ada kilatan cahaya, dan dia mengambil wujud manusia. Ye Duan Hai sedikit terengah-engah. Sebagian besar jubahnya telah hangus. Bertarung melawan raja terkuat dari tiga raja, Zhu Yan, adalah pertarungan sengit baginya. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya saat ini. Ketiga raja pemakan api bekerja sama dan menggunakan tablet api ilahi, segera menstabilkan formasi yang terhuyung-huyung. Pada saat yang sama, mereka melemparkan tiga buah hutong dengan sedikit emas ke dalam mulut mereka dan menyerapki spiritual api yang sangat murni yang menyembur keluar dari puncak utama Gunung Fire Melt dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Ketiga raja merfok terus menyulut banjir dengan sekuat tenaga, namun wajah mereka sudah pucat pasi. Banjir menjadi semakin lemah, sedangkan puncak utama malah menjadi semakin stabil. Dalam situasi ini, menghancurkan puncak utama Gunung Api meleleh di mana istana kerajaan para pemakan api berada tampaknya menjadi semakin mustahil, sementara mata badai yang agung semakin mendekat. Jichang Feng sudah lama menarik kekuatannya secara berlebihan, memasuki kondisi lemah. Meski ia masih berhasil mengibarkan bendera Vailian, bukan saja ia tak mampu memicu badai, namun ia bahkan tertelan olehnya. Leluhur racun segudang menarik klon raja hantu asimilasi racun. Baru saja, dua ledakan itu tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi menyebabkan dia terluka parah. Biarawati Ilahi dari Laut Selatan mundur beberapa kilometer lagi. Meskipun dia masih memiliki kekuatan yang tersisa, itu jelas bukan untuk mempertaruhkan nyawanya. Sebaliknya, itu untuk melarikan diri pada saat yang penting, seperti saat ini. Dia meraih tangan N kecil. 920. Li Qingshan mau tidak mau memikirkan apa yang dikatakan Raja Pohon Beringin, bahkan jika kamu mengumpulkan semua yang kamu miliki. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, kemungkinan untuk menjatuhkan gunung Fire Melt pada dasarnya tidak ada, kecuali Anda benar-benar membuat marah para pemakan api dan membuat mereka menyerah pada keunggulan geografis alami ini dan melawan Anda di tempat lain. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dengan begitu banyak penggarap kuat yang berkumpul, ditambah dengan upaya gabungan dia dan Gong Yuan, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menghancurkan satu pun gunung api meleleh. Baru sekarang dia menyadari bahwa Raja Pohon Beringin Benar. Bagaimanapun, dia masih meremehkan kekuatan tablet api ilahi. Ini adalah artefak ilahi yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Setelah digabungkan dengan keunggulan geografis seperti gunung Fire Melt, kekuatan letusannya cukup membuat orang merasa putus asa. Ketiga pemakan api itu tidak berkata apa-apa, melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan sebanyak yang mereka bisa. Namun, api kegembiraan berkobar di hati mereka, begitu pula api balas dendam yang berkobar. Mereka diam-diam menunggu kesempatan. Begitu mereka benar-benar meletus, mereka pasti akan membakar semua musuh. Pada saat ini, cahaya mulia tiba-tiba turun. Di atas mereka ada langit biru yang melingkar, tapi saat itu gerimis. Pelangi melintasi langit, begitu cemerlang sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung, tetapi pelangi itu membayangi hati setiap orang. Gunung api meleleh terus berdiri, seperti bola api yang tidak bisa padam di lautan luas. Di tengah kobaran api, sebatang pohon wutong menjulur, penuh kehidupan. Jika kamu ingin mundur, lakukan sekarang. Kata Ye Duan Hai, dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia tidak mengecewakan undangan Li Qingxian kali ini. Bagi seorang kultifator pedang hebat seperti dia, dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Kamu benar, Ye, biarawati ilahi dari Laut Selatan menyatakan persetujuannya. Kau salah, biarawati suci. Kita belum kalah. Nenek tiba-tiba menarik tekniknya, dan banjir yang melemah segera runtuh. Kedua raja merfok di kiri dan kanan memandangnya dengan heran. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu, mereka mengerutkan alis. Bahkan para pemakan api pun memiliki keberanian untuk mati bersama musuh, tapi bukankah para merfok. Nenek melepas cincin sumeru di jarinya dan melemparkannya dengan lembut. Nenek, Gong Yuan menangkap cincin sumeru. Dia tergerak. Yuan, aku selalu menyuruhmu untuk berpikir demi anggota klanmu dan gambaran yang lebih besar. Kamu pasti sangat tidak sabar mendengarkanku dan berpikir bahwa aku hanya sesumbar. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sebenarnya bukan itu masalahnya. Dengan itu, Nenek melompat ke arah gunung Fire Melt, maju ke depan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Puncak utama gunung Fire Melt menyerbu wajahnya, dan dia tersenyum. Cepat, cepat hentikan dia. Ekspresi Zouven berubah drastis saat dia meraung keras. Namun, semuanya sudah terlambat. Sosok yang sedikit bungkuk itu berkembang dengan cahaya biru terang yang menyilaukan, menyebabkan sinar matahari yang cemerlang menjadi pucat jika dibandingkan. Setelah waktu yang terasa lama, suara gemuruh datang, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan puncak utama gunung Fire Melt, seperti dampak banjir yang tak terhitung jumlahnya. Formasi yang baru saja stabil hanya bertahan sepersekian detik sebelum hancur. Bahkan sebagian gunung itu tertelan dan runtuh sehingga menimbulkan celah yang sangat besar. Ini adalah kekuatan seorang raja jenderal yang telah berkembang selama ribuan tahun. Amitaba, biarawati suci dari laut selatan berseru dengan lembut. Di bawah sinar matahari, di bawah hembusan angin yang tenang, lokasi istana kerajaan pemakan api, puncak utama gunung api meleleh, terlihat di hadapan semua orang untuk pertama kalinya. Sesaat Hening muncul di medan perang. Nenek, Gong Yuan bergumam. Dia tidak pernah berpikir dia akan begitu tegas. Mas, bagaimanapun, Merfok tidak sekeras dan suka berperang seperti para pemakan api. Setelah mencapai ranah kultivasi saat ini, mereka semakin menghargai kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu kecuali mereka berada dalam kesulitan, atau mengapa mereka mengejar kata, umur panjang. Bahkan jika Gong Yuan berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menjatuhkan gunung api meleleh, dia tidak akan pernah melakukannya. Kebenaran memang penting, namun jalan umur panjang belum tentu penting. Tidak ada yang harus mengambil tindakan tentang hal ini. Bahkan ketiga raja pemakan api tidak pernah membayangkan, Nenek, akan melakukan hal seperti ini, jadi mereka lengah. Terlebih lagi, meski mereka berjaga-jaga, itu tidak ada gunanya. Gunung itu tidak bisa terbang atau bergerak, jadi tidak ada cara untuk mengatasi perpindahan ini. Badai bergerak sangat cepat, mata angin hanya berhenti sejenak sebelum angin kencang dan hujan kembali datang, mengguyur kawah gunung berapi. Tanpa ragu-ragu, Li Qing Shan segera mengayunkan pedangnya dan bergegas menuju kawah. Istana megah yang terbuat dari kristal merah menyala dan pohon wutong dewa yang mempesona muncul di hadapannya sekali lagi. Gong Yuan mengikuti dari belakang. Ji Chang Feng, Ye Duan Hai, leluhur racun segudang, dan bahkan biarawati ilahi dari laut selatan semuanya muncul di atas kawah, membentuk sebuah pengepungan. Dua raja merfok lainnya menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mengendalikan air, langsung menuangkannya ke dalam kawah. Air mengalir ke dalam kawah, menghancurkan istana satu per satu. Itu melakukan kontak dengan magma yang panas dan menimbulkan kabut putih. Namun, angin dan hujan mengaburkan pandangan, dan air mengalir tanpa henti, dengan kuat menekan api di bumi. Untuk sebagian besar, keunggulan geografis bergantung pada kekuatan formasi untuk menangkis musuh dengan tenang dan memulihkan kekuatan dengan cepat. Setelah formasi dihancurkan, keunggulan geografis ini akan segera berkurang setengahnya. Ditambah dengan pemadaman badai dan pencurahan air, pada dasarnya tidak ada. Ketiga raja pemakan api semuanya khawatir. Dalam waktu sesingkat itu, mereka bahkan belum memulihkan 30 persen kekuatan mereka, dan mereka juga kehilangan keunggulan geografis. Bahkan dengan tablet api ilahi di tangan, mustahil bagi mereka untuk bertahan dari pengepungan seperti itu. Bahkan jika Li Qingshan dan yang lainnya semakin kelelahan, keunggulan jumlah mereka yang luar biasa sudah cukup bagi mereka untuk mencapai perubahan kualitatif. Melihat ini, Li Qingshan juga tidak terburu-buru menyerang. Ia tinggal menunggu terbentuknya danau vulkanik. Sekarang, karena keuntungan ada di pihak mereka, mereka dapat menghadapinya dengan mudah. Namun, alisnya berkerut. Dia tidak santai sama sekali. Saat ini, semuanya tergantung pada bagaimana respons ketiga pelahap api itu. Jika mereka memilih untuk bertarung, maka mereka pasti akan binasa bersama dan menyeret orang lain bersama mereka. Kecuali mereka tidak menerimanya sama sekali, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri hidup-hidup. Pilihan lainnya adalah melarikan diri. Entah itu membuka gerbang api ilahi atau langsung menyelam ke kedalaman magma, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Gong Yuan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melepaskan domain icebound dan menutup ruang. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, tetapi pertempuran ini jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Entah itu pelarian yang sempit atau masalah yang tak ada habisnya. Tidak heran Raja Yue ingin menciptakan Raja Naga Perak. Menyerang gunung bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Begitu banyak ahli yang bekerja sama untuk menentangnya, namun salah satu dari mereka masih meninggal dan hampir gagal. Bahkan jika mereka menang, mereka tidak tahu apakah itu akan menjadi kemenangan besar, atau apakah mereka membiarkan musuh melarikan diri. Ketiga pelahap api itu saling memandang. Ribuan pikiran terlintas di benak mereka pada saat itu. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah dua situasi ini. Namun, yang membuat mereka sedih, mereka menemukan bahwa apapun pilihan yang mereka pilih, para pemakan api tidak akan bisa lepas dari nasib pemusnahan. Bahkan jika mereka melarikan diri, hanya mereka bertiga yang bisa melarikan diri. Hujan turun deras, dan air terus naik, membanjiri pavilion dan istana yang tinggi. Hanya pohon wutong dewa yang tersisa, mengangkat lingkaran cahaya merah, menghalangi hujan dan air. Awan tebal dan gelap seakan membebani puncak gunung. Angin menderu-deru dan kilat menyambar. Segala sesuatu di hadapan mereka tampak seperti akhir dunia. Rajaku, kamu harus pergi. Balas dendam kami. Pendeta dukun agung itu melemparkan dirinya ke bawah pohon wutong dewa. Tidak ada air mata di matanya, hanya nyala api. Ketiga pemakan api itu mengangkat kepala dan menoleh. Sepasang mata merah menyala menatap mereka. Tidak ada rasa bersalah atau dendam. Semua pemakan api yang tersisa berdiri di tengah hujan. Bahkan di saat-saat terakhir ini, mereka menolak menyerbu tanah suci ini. Pergi, Sufen tersenyum, dan Zuzai juga tersenyum. Zuyan berkata, jangan khawatir, kami akan membalaskan dendammu sekarang juga. Rajaku, pendeta dukun agung itu berteriak. Para pemakan api semuanya serius, tetapi tidak satupun dari mereka mencoba membujuk mereka sebaliknya. Hanya ada pemakan api yang mati dalam pertempuran. Tidak ada pemakan api yang melarikan diri. Ketiga pemakan api itu berkata bersamaan. Ujung tablet api ilahi di tangan mereka saling berhadapan, perlahan naik bersama. Mereka tidak bergerak cepat, tapi mereka memiliki tekanan yang tak tertandingi. Itu bahkan lebih hebat daripada saat dewa api raksasa keluar dari lautan api menuju naga api daratan. Mereka menyanyikan lagu sedih, mati bersama musuh. Ji Chang Feng dan Ye Duan Hai segera bersiap untuk mundur. Bukan karena kebencian mereka yang kurang dalam, juga bukan karena mereka kurang berani. Semua kultifator menghargai hidup mereka, apalagi fakta bahwa mereka telah mencapai tingkat kultifasi mereka saat ini. Terlalu banyak kesulitan. Mereka bisa mati dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya, tetapi mereka tidak ingin terseret bersama mereka. Mereka akan mati dengan kematian yang tidak berarti. Biarawati ilahi dari laut selatan langsung mundur sejauh 5 km, kembali ke sisi N kecil dan meraih tangannya. Li Qing San menghela nafas dalam-dalam. Kita sudah tertipu kalau begitu. Meskipun ketiga pemakan api bertekad untuk mati bersama musuh, mereka tidak cukup bodoh untuk menyerang dan menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka hanya perlu menggunakan metode ini untuk memaksa mereka sedikit demi sedikit yang menyembunyikan skema yang bagus. Begitu pengepungan mereka runtuh, mereka bahkan mungkin dalam bahaya dihabisi satu per satu. Mereka jelas mengetahui rencana mereka, tetapi semua orang, termasuk Li Qing San, harus mundur. Mereka tidak berani mundur. Jika mereka tidak mundur, maka itulah yang diinginkan ketiga pemakan api itu. Kekuatan mereka akan bergabung dan menghancurkan diri sendiri pada saat yang bersamaan. Tidak peduli siapa yang tersedot, mereka akan dikutuk. Ketiga pemakan api itu terus meningkat. Bahkan ketika mereka sengaja memperlambat kecepatan, mereka dapat melintasi jarak kurang dari tiga ribu meter dalam beberapa detik. Apa yang kita lakukan? Gong Yuan bertanya pada Li Qing San di sampingnya hampir secara naluriah. Saat itu, hanya dia yang tetap berdiri kokoh, tanpa ada niat untuk mundur. Membunuh. Li Qing San berdiri dengan tangan disilangkan dan menatap ke arah leluhur racun segudang. Leluhur racun segudang tampaknya sedikit kesulitan, tetapi di bawah tatapan Li Qing San, dia segera ditundukkan. Kelima Iblis Harimau, kemampuan mata Iblis Harimau mimpi buruk menjadi semakin kuat. Di samping itu, Gong Yuan juga merasakannya. Dia merasa tatapannya dingin dan mematikan, penuh dengan martabat tertinggi, yang sebenarnya membuatnya merasakan sedikit ketakutan yang belum pernah dia alami dalam waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, menolaknya secara naluriah. Dibandingkan dengan Li Qing San saat ini, bahkan Li Qing San yang biasanya memanfaatkan situasi untuk menciumnya dengan paksa tampak jauh lebih manis. Itu benar-benar meremehkan segalanya, tidak berperasaan dan tanpa ampun. Dunia ini luas, namun hanya ada satu orang, dan bahkan mereka sendiri diperlakukan sebagai musuh bebuyutan, sehingga mereka membantai segalanya dan berperang melawan langit dan bumi. Ada kilatan lampu hijau, dan leluhur racun segudang terbang ke bawah. Ketiga pelahap api itu sangat gembira pada awalnya. Leluhur racun segudang yang terluka parah bukanlah lawan mereka sama sekali. Tanpa dukungan apapun, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Tepat ketika mereka hendak menggunakan tablet api ilahi untuk membunuhnya, ketakutan besar tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, leluhur racun segudang tiba di hadapan mereka. Ekspresinya tidak dapat digambarkan apakah itu ketidakpedulian atau tekad. Bahkan sebelum mereka sempat menyerang atau menghindar, cahaya hijau yang menyedihkan telah memenuhi mata mereka. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.